selamat malam teman-teman semuanya di komunitas pola hidup sehat dan juga tentu ada beberapa komunitas lain yang bergabung seperti WA Grup Kanker, Diabet, dan juga tidak menutup kemungkinan dari komunitas healthy cooking, nanti akan diperkenalkan termasuk juga dari komunitas kesembuhan holistik sepertinya juga ada yang bergabung tidak berlama-lama karena Ibu Dr. Elizabeth Subrata sudah beberapa kali kisih jadi kita tidak perlu perkenalkan lebih jauh yang pasti sangat teliti dalam mengajarkan cara memasak memang benar makanan yang tepat itu obat tapi kalau cara masaknya salah, bukan jadi obat jadi biasa-biasa saja maka malam hari ini bukan hanya mengajar apa itu bunbrut tapi cara masaknya juga yang benar tapi yang pasti kalau saya mau kasih testimoni sedikit waktu istri saya sakit lutut mungkin karena saya post di Instagram, post di WA Grup Ibu Elizabeth Subrata langsung telepon saya minta alamatnya saya kirim bunbrut buatan saya sendiri handmade, special made, saya cari dulu tulang ayam yang organik lalu dikirim dan saya percaya itu termasuk bagian dari yang membawa istri pada kesembuhan karena dalam konsep kesembuhan holistik maka ya olah hati, olah pikir, olah raga dalam kali ini olah lutut, olah menu masuk deep sleep masuk olah menunya ya yang cocok buat lutut ya kolagen lalu bunbrut ada di dalam di dalamnya bahkan setara atau mendekati dengan stem cell dan terbukti memang ya akhirnya sembuh benar-benar bisa manjat bukit naik turun tangga tiap hari kan kacau di lantai dua lututnya gak sakit lagi ya itu aja taban testimoni saya mengenai bunbrut selanjutnya langsung saya serahkan Ibu Dr. Elizabeth Subrata dan saya langsung remove dari spotlightnya silahkan Ibu Dr. langsung ambil alih saja sampai nanti ngatur-ngatur apa kapan masaknya muncul udah langsung Ibu Dr. aja ya panjang banget nih hari ini semoga kita bertahan ya dan semoga Tuhan menuntun kita untuk saya membicarakan yang betul-betul jadi kebutuhan saudara sekalian itu doa saya ya supaya ada jawaban karena knowledge itu banyak sekali oke hari ini saya diminta Bapak untuk bicara mengenai bunbrut gitu saya sih udah tebosen-bosen sebenernya cerita ini tapi saya pikir ada baiknya juga karena ternyata ada kebaikannya waktu saya persiapkan ini saya menemukan banyak sekali dark side dari bunbrut ini yang kita gak sadar atau kita sadar tapi kita orang Sunda bilang bodo teing lah pokoknya biar aja gitu ya jadi hari ini ada baiknya kita belajar itu ya teliti baik-baik nanti akan ada video mungkin banyak yang saudara juga udah lihat tapi ada baiknya diteliti lagi supaya itu jadi basic oke hari ini jadi judulnya bunbrut bukan sekedar fungsi tapi juga kita bicara how to make it right ya karena kalau cerita bunbrut yang dibicarakan itu baik sekali fungsinya banyak sekali tapi sekarang kita mau lihat gimana bikinnya dan bahannya karena ternyata ada dark side ada sisi buruk atau ada sesuatu yang gak baik di bunbrut law nah itu tergantung nanti bukan saja dari bahannya belum lama kita bicara oke bahannya udah bener tapi cara masaknya salah yang sebelum ini ya kita bicara AGE silahkan saudara ikuti lagi AGEs Advanced Glication and Products bahannya udah bener udah jaitun udah organik kampung gitu misalnya ya lalu saudara udah semua serba bagus deh kita beli gitu betul-betul yang excellent yang extraordinary tapi cooking methodnya salah ternyata wah bukan jadi kebuangan jadi AGEs Advanced Glication and Products saya gak ulang lagi tapi bersyukur akhirnya saya bisa selesaikan rekaman saya yang nanti akan ditayangkan oleh sekretari saya saudara bisa order tapi saya harapkan saudara kepaksa mesti bayar dulu karena nanti kalau beludak terus saudara lupa dengan pesanan kita yang ketempuan banyak banget ya dan waktunya juga gak ada gitu jadi waste time nah itu adalah bagus sekali tentang AGEs saya gak ulang nah hari ini kita mau bicara sekarang dua-duanya jadi udah bahannya tadi ya bahannya bener tapi cooking methodnya salah sekarang juga bahannya salah cooking methodnya salah nah Anda bilang kok bisa udah ayam kampung organik gitu saya udah bener-bener beli organik kok salah nah kita lihat slide berikut jadi ada dark side dari silahkan Demis saya dibantu sekretari saya ya untuk saya bisa fokus ke materi oke jadi ada sekarang sisi gelap daripada ternyata ini apa pembuatan bone bro silahkan slide kedua Demis jadi sisi gelapnya apa nah sekarang kita lihat ya be careful where you are purchasing bones from kita beli dari mana nih ya a very small trusted source jadi ini evidence based nih gitu study found high traces of lead in bone broth nah loh katanya bone broth itu untuk anak-anak ADD ADHD untuk yang banyak lead ya yang mereka jadi agresif jadi hiperaktif atau lead yang menyebabkan radikal bebas banyak di tubuh kita sehingga jadi cancer begitu logam berat ini juga banyak di tubuh kita yang bikin terjadinya tadi radikal bebas lalu akhirnya lemak-lemak pada bertengger semua di dinding pembuluh darat jantung kita terutama atau otak kita kita jadi stroke atau serangan jantung itu logam berat gitu kan jadikan sesuatu yang betul-betul kita harus perhatikan nih lead nama kimianya PB plumbum atau timah hitam kok bisa ya di bone broth ada ini nanti kita akan bahas especially chicken broth made from skin and cartilage nah ini perhatikan lah lihat di ayam kan ada skin ada cartilage makanya saya selalu ajarin selalu saya bilang skinnya di remove dibuang nanti kita lihat video lagi nah itu kan benar kan di kulit itu ternyata banyak sekali led dari dulu saya sudah bilang bahwa kitab suci juga menuliskan Tuhan sudah atur kalau kau makan binatang lemaknya bakar untuk aku kata kata Tuhan gitu tuh bikin aturan ya bakar untuk aku kalau makan lemak gitu bukan Tuhan doa yang lemak minta lemak dari kita bukan tapi artinya itu sesuatu yang buruk bukan bagian kamu ikuti kebenaran dari aku hukum-hukumku kira-kira Tuhan bang gitu apa sih yang lemak yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah lemak di bawah kulit jadi maaf penjual bone broth yang menjamur banget sekarang dan harganya gak kira-kira mahal tuh saudara mesti turunin kali harganya dikit mahal banget saudara tolong tidak pakai kulit ya tapi ada yang saya lihat di tutorialnya oh gak apa-apa ini jadi minyak minyaknya kita ambil untuk tumis untuk goreng nah loh ada lagi jadi banyak sekali yang memodifikasi sendiri di luar dari teori yang seharusnya jadi hari ini saya dengan tegas bilang bagi saudara yang melakukan itu tolong memang buang kulit itu menjengkelkan susah tapi itu harus apalagi kalau Anda pakainya ayam broiler who knows gak ada yang tahu yang beli kan gitu Anda tinggal bilang aja ini enak semua sudah ngejarnya enak-enak enak gelatnya banyak kental nah rame deh saudara banyak sekali itu diambil dari kulit dan cartilage nanti saya kasih lihat cartilage-nya ada di mana cartilage itu tulang rawan muda nah loh gimana kan kita pakai tulang nah itu dia makanya tekniknya metodenya mesti benar karena di cartilage dan skin ini banyak sekali lead terutama terdeposit jadi seperti dimasukin di peti mati gitu loh difiksasi di situ perhatikan ya baik-baik nanti saya kasih lead anatomy jadi to make bone broth be sure to purchase bones high quality free range ayam kampung bukan sekedar organik saja soalnya kalau cerita organik sekarang ayam broiler organik juga ada ya dan ayam broiler organik itu banyak sekali cartilage-nya ada tuh ya tulang rawan muda yang suka makan ibu-ibu senang enak nih kenyal-kenyal terus kalau dulu tulang mentok katanya dada mentok saya ingat lagi satu fried chicken keluar itu kita rame-rame mau pilih itu karena bisa dapet cartilage enak digigit saya ingat satu hari saya ada di New Zealand ibunya yang punya rumah itu yang saya ditaruh di situ dalam satu seminar dia bilang nah yang enak yang ini nih kenyal-kenyal kata dia gitu makan semua saya waktu itu belum ngerti bone broth saya liatin aja oh benar enak gak taunya itu banyak lead nah waktu Anda bikin bikin bone broth bisa ikut nih ini kan kan itu nempel di sendi nanti saya kasih lihat anatominya di kepala sebelum tulang itu bonggol itu nempel di sendi dan berurusan dengan cairan sendi nah disitu cartilage tulang rawan muda atau di dada dan banyak yang jual dan banyak yang bikin bone broth tadi ini karena harganya murah modalnya murah dan gelatinnya banyak jadi kalau yang nguber-nguber pada berkompetisi sekarang kentol-kentol setiap kali saya ditanya kentol ya makin kentol makin bagus aduh jangan gitu dong kenapa mesti rame-rame bikin kentol kentolnya dari mana ya kalau pakai kaki semua juga kentol ada lagi yang pakai leher semua kentol tapi Anda gak dapat tujuan dari pembuatan bone broth sebenarnya ini karena ini sebenarnya harusnya sum-sum yang diutamakan gelatin kolagen iya gitu ya mengikuti itu tapi gak usah kita kejar itu sehingga mineral sel darah merah sel darah putih yang fungsinya dari stem cell dari sum-sum ini hilang kita teruskan ya to make bone broth be sure to purchase bones high quality free range jadi walaupun organik tapi kalau broiler tidak untuk buat bone broth karena tulang mudanya banyak sekali nanti banyak let jadi dan harus grass-fed animals harus dari betul-betul yang kalau itu dari siapa namanya kalau sapi harus yang makan rumput oke yuk kita pindah dulu mungkin berjalan dengan slide ini kita akan ketemu macam-macam yang lain jadi Anda bisa lihat tutorial ini tentunya saya ambil dari resources yang sangat bisa dipercaya Michael Greger itu adalah yang membuat buku How Not to Die atau How Not to Diet Bagus sekali beliau luar biasa How Much Lat Leaches into Organic Chicken Bone Broth walaupun organik ya jadi menarik sekali Anda bisa ikuti nanti saya lewatkan dulu ini isinya panjang sekali nanti bisa ya nah oh nah ini ya sekarang kita lihat ini dia yang namanya Cartilage Cartilago gitu karena saudara lihat itu kneecap tau ya apa namanya cap dari sendi itu dengkulnya gitu betul ya lalu ada cairan sinovial cairan sendi betul nah disitu ada cartilage kan tulang muda kan betul ya terus ada ligamen yang bisa robek tuh kalau pemain sepak bola begitu lalu ada lagi nah itu ligamen ya jadi tulang rawan muda yang ada di dekat di bagian tulang yang berurusan berkontak dengan sendi cairan sendi jelas ya udah kebayang lah kita bikin ayam pakai ini nah makanya Bapak Ibu sudah sekalian gak ada yang ajarin bikin ayamnya pakai dipukul-pukul pakai diancurin jaman dulu pakai gitu jaman dulu belum banyak layak di tanah belum terlalu environment tuh belum terlalu terkontaminasi jadi dipotong-potong dihancurin ada yang beli mesinnya lagi dihancurin jadi hati-hati gitu ya jadi perhatikan baik-baik bahwa tidak bahwa harus metodenya nanti dimasukkan utuh nanti lihat tutorialnya bagi saudara yang sudah melihat nanti perhatikan ulang ya nanti ada DVD-nya kalau mau lebih jelas kita lewatkan ini jadi sudah tahu yang namanya cartilage nah ini dia yang kita suka makan kenyal-kenyal itu loh eh disini dia seperti peti mati yang mempetin yang menyimpan bukan mayat tapi menyimpan led begitu ya jadi saudara dengan berat hati sekarang saudara jangan makan ini kalau gak mau tubuh saudara penuh dengan led nanti kita bicara sedikit siapa led atau saya ngomong aja dulu deh tadi saya ngomong led itu bikin radikal bebas slogan berat led itu membuat seorang anak atau kita semua jadi agresif anak yang tanpa sadar bisa timpuk mamanya pakai sepatu yang sepatu mamanya yang haknya tinggi dilempar bukan anak itu jahat tapi anak itu sendiri gak tahan dengan dengan emosi dia karena di otaknya terdeposit banyak sekali led nah dari mana led itu lumbum itu timah hitam itu kan dia gak makan gagang pintu gagang bangku semua gitu logam tapi dia makan dari ayam broiler terutama yang cuma dua bulan saja sudah jadi gemuk lalu pada senang makan ini lalu yang anda bikinin broth yang anda hancurkan atau anda supaya murah anda cuma beli di top pet juga ada saudara cartilage untuk ngejar gelatin dan kulit jadi bapak ibu tolong yang berjualan broth hari ini penuhlah dengan knowledge kalau sudah penuh knowledge biarlah punya hati nurani yang baik ya memang yang beli tidak tahu tapi ingat ini komunitas orang sakit banyak sekali orang sakit di sini anda mesti punya hati nurani karena nanti kita harus pertanggung jawabkan semua perbuatan kita di tempat tersembunyi di hadapan Tuhan ya jadi jangan ikuti nanti tutorialnya yang harusnya bagaimana kita lihat lagi dulu dark side ini yang jarang dibahas kita lihat slide berikut nah ini anatominya sebenarnya ya jadi sebenarnya menurut teori adalah sebaiknya bapak ibu saudara sekalian beli ayam semuanya ayam semuanya terutama adalah dikhususkan yang paling banyak untuk tujuannya bikin bone broth itu sebenarnya bukan cuma gelatin dan kolagen memang itu ada nanti tapi adalah terutama anda lihat di situ yang red marrow yang warna merah bapak ibu lihat saudara nah itu red marrow ini adalah pabrik ini stem cell kenapa kita makan bone broth jadi bapak tadi bilang stamina bagus kita jadi sembuh jadi imun sistemnya meningkat karena ini adalah pabrik saudara merah pabrik saudara putih pabrik saudara pembeku betul pabrik glukosamin pabrik glisin macam-macam namanya anda pusing sendiri pabrik nanti yang akan membuat satu saat yang akan terjadinya glutation yang buat detoks itu pabriknya di situ ini anatominya kalau dibelah tulang ini seperti itu jadi ada red marrow yang dibonggol nah atasnya dia sayangnya kepalanya adalah cartilage mau anda potong buangin susah nanti kebuang juga si red marrow nah jadi kita cuma makan sup belak kak betul jadi kita gak punya gak dapet stem cell cell darah merah ini pabrik sekali lagi sel darah merah sel darah putih makanya ini bisa untuk anemia bisa untuk imun system karena ini pabrik sel darah putih pabrik sel darah pembeku jadi kalau ini memulai musim DBD anda bikin deh bone broth karena selain imun system meningkat tapi juga dia pembuat trombosit menarik ya di bawahnya adalah sponge apa sumsum yang jarang-jarang tulangnya kita gak bahas itu fungsinya yang jarang-jarang gak seperti yang merah padat lalu ada pembuluh darah disitu lalu yang kuning itu red marrow itu yang bikin berlemak jadi kalau berlemak lemaknya bukan dari kulit lemak dari sini masih oke kita bisa angkat gitu adalah untuk membuat stabil isi daripada sumsum ini si yellow marrow sekali lagi yang berfungsi adalah red marrow sayangnya adanya berdekatan dengan cartilage jadi gimana kita mau kulitin mau buang gak bisa kalau ada belinya sekali lagi pakainya ayam broiler banyak sekali tapi kalau ayam kampung organik ini gak terlalu banyak sih sebenarnya tapi masalahnya kalau yang berjualan kan untung lebih besar mereka bisa modal semurah-murahnya ya gak ada yang tahu lah dia beli tulang yang broiler please jangan ya apalagi kita ada di komunitas banyak sekali yang sedang memerlukan kesembuhan yang sedang berjuang dengan kesehatannya please jangan jualan terlalu dengan knowledge dan dengan hati nurani jadi nanti bikinlah dari semua ayam terutama memang tulang panjang femur ini femur dan tulang pipih dada bukan leher semata-mata bukan kulit bukan kartilago tadi beli sudah ada tulang rawan muda bukan ceker semata-mata mau masukkan ceker silahkan mau masukkan leher silahkan gitu tapi di ayam itu sendiri yang kita pakai satu atau dua tergantung kalau lima liter sampai tujuh liter nanti lihat tutorialnya satu ayam kalau Anda sudah pakai panci yang lebih besar 10 liter dua ayam dengan sayur yang dibanyakin lihat ya nanti Anda mesti lihat lagi tutorialnya slide kita pindah dulu ya jadi udah ingat ya masukkan di memory sekarang itu red marrow nah sekarang udah ada researchnya brod made from tap water plus skin and cartilage lalu brod made from tap water dari tap water saudara tap water lagi yang dipakai plus bones jadi bikin lagi brod dari tap water dari air keran dengan meat kan macam-macam brod tuh nama-nama orang pada namain brod ada yang dari meat ada yang dari tulang doang ada yang dagingnya ada yang dari cuma tadi tulang muda dan kulit dan ada ini di dalam satu research yang jadi patokan yang jadi standar itu adalah cuma tap water dan itu ya ini penelitian ya saudara gak usah dalemin ini sebagai kontrol surprisingly ternyata peneliti menemukan the highest level of lead in the broth made from cartilage and skin jadi bagi siapa diantara saudara sekarang ini yang jual-jual lagi bikinnya dari cartilage dan skin sangat-sangat berbahaya ya jadi tolong sekali lagi saudara kembali kepada awal nanti lihat lagi tutorial saya not in the broth made from bones ya maksudnya yang tertinggi bukan dari bones bones kedua anda lihat di bawah hasilnya ya sembilan setengah untuk broth made from skin and cartilage yang dari bone aja tanpa kulit dan tanpa tulang rawan muda itu tujuh ya cuma kurang sedikit sih jadi hati-hati karena tadi di bone-nya tadi kan nempel cartilage ya jadi makanya jangan dipukulin jangan dihancurkan jangan digiling dan waktu anda saya gak tau yang jual ada encer ada kentol saya gak tau yang mereka anda giling semua ayam-ayamnya ini tulang mudanya ya masuk disitu dong lednya saya gak tau yang jual ada encer ada kentol coba saudara perhatikan kenapa ngejar kentol entah kecuali sayurnya yang anda blend only sayur gitu nah itu sih gak apa-apa deh dapetnya fiber ya tapi kalau ayamnya dan cartilage-nya tulang rawan muda yang anda blend kebetulan dia lunak anda lagi masukin led nih ke bone broth pasien loh yang beli perhatikan ya baik-baik jadi tolong kalau yang mau masukkan mau lebih kental dia mau lebih untung lebih besar barangkali jadi volumenya lebih besar sayang dibuang sayurnya masukin dan ampasnya ya kan nanti disaring anda masukin sayurnya aja deh dipilihin nanti juga gak jadi asam urat tuh tapi pada seneng tuh yang kental karena kan masuknya daging kan ini yang ketiga tuh dagingnya ikut masuk nanti purinnya ketinggian nanti jadi asam urat ya jadi ikuti tutorial saya yang saya atur anda ikuti itu untuk supaya ini benar-benar jadi obat karena memang ini harusnya jadi obat karena ini stem cell diambil ya aduh sebenarnya ada kayak ayat di kitab suci itu bahwa Tuhan memberkati umatnya dengan sum-sum dan wine salah satunya makanan berkat dari Tuhan jadi ada artinya wine itu kenapa lalu sum-sum itu kenapa salah satu tadi saya sudah sebutkan itu menarik ya selain bikin enak menarik sekali bahwa Tuhan mengasihi kita tapi sayang manusia terlalu pandai untuk memodifikasi sendiri tanpa basic knowledge dan tanpa referensi ibu-ibu yang pada pinak lagi sosmed hebat banget sekarang wah semua pada tertarik dan yang sering saya ngeri dikasih kepada ibu yang lagi menyusui empasi masuklah lab kepada bayinya betul nanti anaknya pada hiperaktif ya dan edidi ya please hari ini anda punya knowledge knowledge itu yang menyelamatkan kita slide berikut kita lihat kita lihat nah ini tulang muda yang dijual murah sekali harganya tapi betul ini enak dan ini bisa digiling gitu di blend blender pakai high speed blender lebih halus lagi rasanya enak sekali gurih tapi disini seperti peti mati yang menyimpan mayat tapi ini menyimpan led ya hati-hati ya jadi tolong dibuang yang ini juga tidak digigit oleh ibu ya slide berikut kita lihat lagi nah lagi perlu dipikirkan yang kedua selain dari bagian dari ayam itu jenis ayam itu tadi jadi bukan sekedar organic broiler tapi free range jadi ayamnya kecil makin kecil ayamnya makin sedikit tulang rawan mudanya dan tidak kulit tapi juga sekarang kita pikirkan ini saya ambil dari satu publisher terkenal sekali well known western price dia membahas coba pikirin juga cookware yang kamu pakai kalau led itu tinggi masuk akal kalau anda pakai ceramik dan itu yang biasa dipakai untuk bikin bone broth itu penuh dengan led karena ceramik itu mengandung led kalau enggak dia enggak bisa mengantar panas betul ya jadi selama ini anda hati-hati kalau yang yang biasa dipakai memang itu makanya rame sekarang jadi ditemukan banyak led padahal ini sehat salah satunya selain tadi bagian ayamnya lalu cookware lalu juga nanti kita tarik panjang yang cookware ini lalu juga resepnya tadi yang dipakai apa tadi ya lalu was the broth made with vinegar or wine winenya kebanyakan vinegarnya kebanyakan dan how much dia kan bisa tarik led keluar dari bone dari peti mati itu keluar mayatnya lalu apakah akhirnya mengandung florai karena bikin kaldu ini kan airnya banyak jadi pagi penjual kaldu sekarang yang jual atau yang bikin sendiri buat pasien atau buat keluarganya coba anda cek airnya dulu dong banyak florai gak karena florai itu akan sinergi dengan led ternyata sinergi banget jadi led itu jadi mudah diserap led itu benar-benar jadi keluar dari tempatnya lalu juga pH pH pH-nya adalah dari dari tap water yang pakainya tap water lagi ya tap water tau ya dari air keran yang tidak difilter hanya bilang alkali aja tapi dia semua dari air keran yang dibikin alkali padahal air keran itu banyak sekali logam berat bapak ibu kalau anda pakai filter pakai air keran anda mesti pakai sistem reverse osmosis tapi reverse osmosis sendiri dia filter logam berat led dan sebagainya tapi dia filter mineral lagi jadi airnya bentuknya asam 6, paling pH-nya memang anda bebas logam berat tapi pH-nya asam waktu pH-nya asam wah lebih banyak lagi led yang keluar bersama dengan kalsium sih sebenarnya dari tulang nangkep ya kalau mau aman sebenarnya untuk dia tetap di peti mati itu si lednya itu anda pakainya justru air alkali air pH tinggi tapi bukan dari tap ya dari mata air karena kalau dari air keran anda perurusan memang pH-nya tinggi tapi logam beratnya banyak jadi benar-benar kita mesti belajar itu research kalau research memang kayak gitu saya orang research saya 8 tahun di farmasi saya kerjanya seperti itu jadi maaf kalau saya rewelnya minta ampun tapi ini demi kebaikan apalagi ini untuk orang sakit saya akan saya akan mulik saya akan cari sampai itu evidence based oke kita kembali sekarang udah sodara jelas pH lebih baik memang alkali kalau anda merasa ayam sodara bakal banyak led tapi kalau kan perlu pakai vinegar oke pakai seperlunya vinegar atau wine untuk membantu keluar mineral tapi jangan belain mau keluar mineral tapi anda juga keluarin led yang mana lebih perlu ya makanya hari ini jadi dijadikan base hari ini saya masak udah jadiin base aja itu kaldunya kita mineralnya kita ambil dari sayur-sayur ngerti ya hari ini kita bikin tom yum tom yum fish aduh muka-muka waktunya keburu cepat amat ya jam semoga keburu ya oleh karena itu coba sodara simak baik-baik karena banyak sekali knowledge di dalam ini oke kita kembali cookware di atas karena hari ini kebetulan saya meminta saya yang minta karena saya masak pakai ini jadi saya minta mereka untuk masak dan ikuti komando saya ini cookware yang aman karena ini stainless steel dan sudah dibuktikan memang stainless steel itu tidak akan ada led yang ada led tadi ceramik stainless steel tidak akan ada led hanya ada apa sayangnya ada chrome dan nickel kalau anda stainless steel yang biasa betul ya kembali jadi hari ini pakai stainless steel yang Rolls Royce nih karena kalau 316 itu tidak akan ada chrome and nickel jadi aman ya sekarang sudah ngerti kenapa hari ini nanti kita masaknya pakai itu harus high quality stainless steel karena untuk bikin bone broth supaya keluar adalah perlu 24 jam 12 sampai 24 jam bapak ibu mari kita berbesar hati untuk kita bisa dengarkan knowledge apa yang anda belum pernah dengar anda simak baik-baik dipelajari kalau nanti anda mau pelajar lebih dalam ada USB selalu pelajari dalam-dalam sebelum against duluan sebelum negatif dengan aduh mau hidup sehat kok susah amat sama aja saudara nyari obat yang yang spesifik juga susah kok dan mahal pula betul ya kan mending dari makanan karena makanan itu lebih pinter sebenarnya sebenarnya dari obat ya saudara makanan itu kerjanya sepertinya lamban tapi dia bisa mapping map untuk sampai ke target organ hanya slowly tapi kalau anda mau cara obat yang cepat gitu memang iya tapi dia udah gak selektif lagi dia tembak rambut supaya jadi rontok dia tembak lagi apa macem-macem otak supaya kita mimpi buruk dan seterusnya jadi kita mau pilih yang mana tentu kita mau ya kalau perlu anda lakukan chemo dan sebagainya tapi anda tetap harus makan sehat supaya efek samping chemo itu tidak terlalu berakibat banyak ya dibantu oke bone growth salah satunya adalah untuk cancer untuk ADD ADHD untuk autoimmune karena dia adalah juga salah satunya tadi yang udah disebut seperti gelatin untuk tutup lubang usus yang bocor tapi gak semata-mata yang dikejar itu ya bagi penjual bro jadi hilangkan kata kepengen kental beradu kental satu dengan yang lain tidak ya jadi tapi yang pasti juga buat cancer karena ketika usus ini di repair immune system 70% ada di usus selain untuk anemia menarik sekali dan kita lihat saudara sel kanker takut sekali dengan oksigen jadi ketika ini bisa dihantarkan dengan sel darah merah yang bagus tentu sel kanker akan mati kita lihat berikut ya saudara kita lihat lagi beberapa gambar nanti yuk slide berikut jadi bone growth itu knowledgenya kita tahu dia mengandung vitamin dan mineral dia tadi ya dari tulang yang tadi jadi vitamin mineral bukan cuma di sayur tapi ada di tulang itu ada di saluran cerna betul ada eh itu memberikan benefit untuk saluran cerna karena dia repair usus ini ya gelatin kolagen di dalamnya itu benar-benar reparasi jadi bagi saudara yang punya kelainan pencernaan please makan bone growth ya tapi usahakan saya anjurkan saudara dengan keadaan seperti ini yang belum di Indonesia belum semua didisiplinkan oleh pemerintah anda bikin sendiri lebih baik karena anda tahu ayamnya anda tahu cara buatnya anda tahu temperaturnya anda tahu alatnya anda tahu bagaimana airnya jenisnya betul ya lebih baik gitu bagi yang sakit ya saya yang sedang mau intensif lebih baik yang the best adalah anda buat sendiri ya dengan tuntunan ini lalu dia juga melawan inflamasi karena di dalamnya ada bahan yang akan membuat glutathion anda pernah dengar itu untuk detoks juga tapi juga untuk inflamasi dan kebetulan kaldu yang saya buat ini penuh sekali dengan sayur nanti lihat jadi itu adalah yang berguna sekali untuk antioksidan jadi mengalahkan kebakaran inflamasi flame dan dimasak dengan suhu kecil jelas mengatasi flame ya dari kata flame kita tahu kan flame api jadi gak bener tuh kalau yang bikin broth ada lagi yang ayamnya dipanggang dulu supaya enak di oven sampai gosong lalu dengan kulit-kulitnya dipakai untuk bikin broth aduh hati saya sedih banget itu ages itu tapi emang enak itu enak aduh pada senang makan broth enak sekali karena ayamnya di flame dulu di oven di roasted di roasting ya jangan ya aduh sedih deh lalu juga weight loss friendly karena penuh dengan mineral jadi tubuh gak cerewek rasanya kenyang terus kenyang feel full longer kita energi ya jadi ya pasti weight loss lalu improve sleep and brain function karena ada glycine yang bikin kita tidur enak sekali dan ingat tadi saya dengar Pak Jarod bilang tidur itu adalah obat gitu ya lebih penting penting banget menjaga tidur kita kapan-kapan kita bicara tidur ya menarik banget bicara tidur ini dan brain function pasti karena penuh dengan mineral fosfor trace mineral yang ada di dalam broth ini akan membuat fungsi otak kita excellent wow makanya jangan 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 temperatur tinggi jangan flame betul jangan ada logam berat nanti inflammation dong menarik ya ayo kita lihat yuk abis ini tutorialnya ya udah kali ya mau masuk video supaya gak kelamaan videonya agak lama sedikit tapi anda simak ya mungkin udah yang denger tapi saya aja ulang-ulang denger lagi ayo kita mulai kita semoga bisa cepat selesai halo ini Dr. Vicky Peterson hari ini saya ingin saya ingin mengenai video ini yang itu dong yang tutorialnya saya yang itu yang buat bone bro yang 20 menit ya ini adalah cara membuat yang benar ya saudara perhatikan saudara dengarkan ini ibu saudara sekalian ini adalah sesi khusus dimana saya akan menjelaskan secara medis dan juga sekaligus workshopnya cara masak yang namanya chicken stock atau kita sebut chicken bone broth nanti saya jelaskan apa bedanya stock, broth dan seterusnya dan setelah itu ini jadi base nanti untuk kita buat butternut pumpkin soup gitu ya atau butternut bisa juga disebut butternut squash soup gitu nah ada artinya nanti kenapa nanti kita enggak masak butternut ya nanti di ujung ini kita mau masak tom yum ya silahkan demi teruskan aja saya lagi isi sesuatu yang sedang terjadi jadi nanti kita mau bikinnya tom yum jadi dia sebagai base ya ada artinya bisa juga disebut butternut squash soup gitu nah ada artinya nanti kenapa kita dengan kaldu ayam masak butternut ini sekarang kita selesaikan dulu kenapa kita perlu kaldu ayam bukan untuk enak saja tapi juga kaldu ayam itu bahasa indonesianya mungkin saudara sering dengar juga nama chicken stock s-t-o-c-k kaldu ayam gitu ya atau suka ada lagi yang dengar juga chicken bone broth nah apa bedanya nih jadi nama umum sebenarnya kaldu kita suka dengar nama broth broth ya kaldu jadi dari mau dari ikan jadi kaldu ikan mau dari ayam apa dari sapi itu broth tapi ketika kaldu itu dimasak beserta dengan tulangnya dan tulangnya yang mendominasi jadi namanya bone broth gitu ya kaldu tulang bahkan boleh enggak pakai daging cuma tulangnya aja nah kalau udah bone broth pakai bone tentu karena tulang keras dimasak dalam waktu yang cukup lama bukan cuma dapat aromanya aja tapi kita mau mendapatkan fungsi dari sum-sum tulang itu gitu ya yang berfungsi sekali untuk imun sistem salah satunya yang sedang kita perlukan di masa kita sedang dikepung oleh coronavirus ini nah bone broth ini kalau broth tadi atau kaldu tadi udah pakai tulang banyak dan tulang itu mendominasi maka kita sebutnya sekarang sudah stock STOCK ya jadi sekarang udah ngerti bedanya broth bone broth dan stock gitu ya jadi kalau sudah pakai bone itu namanya stock STOCK tentu ini punya efek medis yang luar biasa jadi sekarang kita sudah mengerti ya beda dari broth BROTH lalu bone broth berarti tulang diikuti bukan sekedar daging saja nah kalau sudah tulang diikuti dan dimasak dalam waktu lama namanya sudah berubah STOCK banyak sekali sat-sat yang berguna di dalam sum-sum saya akan kasih lihat ini chicken jadi nanti untuk bikin ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat ini bahan-bahan lainnya kita lihat dari ayamnya dulu ini adalah satu ekor ayam kampung bagi yang sakit ada masalah kanker dan sebagainya kita pakai ayam kampung organik jadi kecil gitu ya kalau ini terlalu kecil kita merasa pengen banyak dapat tulang bisa pakai ambil satu lagi karena ayam kampungnya kecil tapi mungkin kalau merasa terlalu mahal dagingnya kita bisa buang bukan buang sorry kita pilih kita pisahkan untuk keperluan lain untuk kari dan sebagainya kita mau ambil tulangnya nih terutama kalau nanti nggak mau pakai dagingnya sama sekali juga nggak apa-apa karena kita mau bikin stok STOCK kita lagi mau ambil efek obatnya gitu ya kita bukan sekedar lagi mau makan enak tapi tulangnya aja juga sudah enak memang kalau pakai daging lebih enak lagi nah ambil aja tulangnya tentu semua jadi ada dari dada ada leher kepalanya nggak usah ya lalu udah dibuang kulitnya sayapnya juga sayap ikut tapi sekali-sekali lagi pakai ayam kampung kalau kita pakai ayam broiler saya tidak kita jangan pakai sayap ya kita nggak ngomong ke ayam itu dulu deh kita ngomong ayam kampung nah setelah itu kita masukkan semua ini ke dalam panci gitu ya nanti ya potongnya nggak usah terlalu potong kecil-kecil supaya jadinya agak bening nggak nggak jadi hitam nanti kalau dipotong terlalu banyak warnanya pembuluh darahnya pada pecah semua nanti warna kaldunya nggak bagus nggak bright color gini ya seperti yang di depan nih di depan ini ini adalah contoh kaldu yang sudah jadi nih yang sudah diperas yang sudah dimasak lama tulang beserta dengan sayur-sayurnya jadi ini bukan sekedar kaldu tulang bukan cuma dari binatang tapi di depan sini kita lihat ada yang ditambahkan jadi ada yang namanya zucchini kita pakai ini nanti kita iris halus nah jadinya nanti seperti ini ya pakai slicer seperti itu atau potong kecil-kecil jadi seperti ini gitu ya siapa zucchini ini bukan timun Jepang banyak yang salah kalau ke supermarket juga suka salah diambilnya timun Jepang bedanya dengan timun Jepang ini ada crownnya crownnya zucchini masuk golongan squash sebenarnya yang nanti kita buat satu saudara serumpun sama butternut ini yang nanti kita akhirnya mau bikin butternut soup sekarang kita bikin base-nya dulu si kaldu oke jadi dua zucchini ini sekali lagi jangan beli apa ke timun Jepang ini punya efek nutrisi luar-luar biasa mineralnya banyak sekali di dalam ini sehingga membuat dia bisa membuat tubuh kita alkali gitu kalau kita makan ini karena mineralnya banyak sekali jadi kita pakai ini ini suka disebut juga oyongnya orang Korea gitu ya lalu bahannya lagi jadi sayurnya banyak nih jadi nanti kalau udah jadi jadinya segini nih dua zucchini tadi ya dengan satu ayam mau tambah tulang lagi satu boleh tulang aja itunya di remove dagingnya jadi segini lalu ditambah lagi sayur lainnya ada wortel tiga ya wortel tau deh gak usah kupas kulit gak apa-apa karena vitamin ada di kulitnya tapi dicuci bersih lalu di slice dipotong diiris jadinya seperti ini ya ini yang bikin manis gitu ditambah juga ininya banyak fungsi lainnya banyak kita tahu buat mata kita sebutnya tapi harus ingat ini bukan di dominasi vitamin A loh wortel ini wortel ini adalah beta-karotene sama ini juga beta-karotene yang warnanya oranya-oranya itu beta-karotene yang adalah bagus sekali berguna untuk cancer terutama lung cancer gitu tapi orang pada makan ini buat mata padahal lupa ini cuma beta-karotene lebih banyak beta-karotene tidak ada urusan sama mata vitamin A itu sebabnya perlu ketemu animal fat dalam hal ini ayam nah supaya waktu kita makan animal fat ayam ini liver kita mengeluarkan empeduk untuk cernahin si lemak binatang ini waktu liver kita keluarin empeduk beta-karotene dalam dia berubah jadi vitamin A nah jadi kalau mau mata kita bagus kita mau dapat vitamin A untuk immune system jadi bukan sekedar makan juice wortel doang orang awam gak ngerti cuma ribut aja wah saya udah makan juice wortel banyak-banyak begini udah kulitnya kuning mata saya burem-burem juga gitu kan nah jadi sekarang ngerti ya supaya dia berubah jadi vitamin A yang kita perlukan untuk immune system kita juga sekarang di masa covid pandemi ini ayo kita gabung sama ini gitu animal fat menarik sekali nanti kita gabung jadi udah ada wortel udah tiga macam eh dua tiga dengan ayam lalu kita pakai onion bawang bombay tau ya bawang bombay ini bawang bombay onion nah dia juga selain bikin manis wangi tapi dia juga bersifat oxygen transporter untuk transport oxygen ke dalam sel-sel ya sama kita grind lagi kita slice kita buat kita iris maksud saya jadi slice onion begitu ya manis dan ini yang bikin wangi ingat waktu kita nanti gabung jadi udah ada oxygen transporter mengantar oxygen yang dimana kita tahu sel kanker takut sekali sama oksigen gitu ketika oksigen suasananya erop di dalam tubuh kita sel-sel kanker mati gitu menarik sekali Tuhan ciptakan ini selain vitamin mineral ini yang banyak tadi dari sini dari suki ini itu bikin suasana basah alkali sel kanker takut ya menarik sekali ini makan yang kita makanan yang kita bisa berikan untuk dikonsumsi pasien-pasien kanker udah sekarang ada lagi banyak ya celery tiga batang ya kenapa kenapa pakai batang supaya supnya gak hijau nanti gitu pakai batang ini ya agak mahal dikit tapi sudah lah ini yang bikin asin lalu ini kita tahu deh buka aja sekarang lagi rame tentang celery sudah pasti dia bisa menurunkan darah tinggi dia memberikan mineral memberikan sodium di dalam tubuh kita dan seterusnya sama kita slice kita iris gitu ya jadi banyak tuh ya udah lihat nih jadinya segini lalu kita pakaiin lagi bawang putih gitu ini bawang putihnya 5 biji ini yang udah kita kupas ya nah ini untuk immune system tahu ya selain bikin nanti enak juga jadi kita bikin ini mau lebihan dikit juga boleh 7 ya tapi sekali lagi kalau bisa ikuti resep karena ketika nanti ditambah-tambahin udah gak pugu rasanya ntar teru manis ntar asin ntar gak ini jadi ini udah diset sedemikian rupa jumlahnya oleh saya supaya rasanya enak banget gitu ya nah setelah itu ada ginger kita tahu ginger untuk aliran darah dan bikin sup ini tambah enak anget sekali ya bisa keringetan makan ini dan enak tidur ginger kita tahu jahe ya jadi kita iris kita cemplungin aja nanti nah oke kalau udah begitu nanti terakhir setengah jam sebelum jadi kita tambahkan parsley satu bunch ini ini hanya 10 menit sebelum kita mau makan nah sekarang mau masak berapa lama tergantung kalau kita pakai bone tentu lama long hours cooking kalau cuma di restoran yang cuma bikin rasa kaldu ya paling sengah jam satu jam ya gak dapat apa-apa dari tulangnya karena sum-sumnya belum keluar siapa sum-sum itu adalah berfungsi sebagai pabrik sel darah merah berfungsi sebagai pabrik sel darah putih yang sedang kita perlukan sekarang ini untuk melawan coronavirus yang berfungsi untuk imun sistem itu ada di bone ada di tulang tulang dada terutama sih tulang panjang tulang pipih di tulang dada di tulang leher begitu ya dan kalau mau lebih gurih sedikit kita pakaiin kaki untuk gelatin penting untuk pasien-pasien imun sistem untuk tutup ususnya yang bocor selain ditambah enak ya tapi kembali ayam kampung kalau bisa organik karena khawatir dikhawatirkan dulu hormon disuntikan di kaki disuntikan di sayap begitu disuntikan di leher ya jadi kita pakai ayam kampung udah ya kita selesai sekarang saya mau airnya nah dari semua dosis ini kita mau apa namanya kita mau masukkan ke panci apinya apinya gak boleh kena pantat panci ya karena ini mineral semua vitamin banyak disini gak tahan gak tahan panas jangan sampai terlalu golak-golak jadi kayak seperti di simmer aja begitu ini akhirnya untuk segini tadi air 3-4 liter boleh kita masukkan air kalau bisa masukkan air antioksidan sekarang lagi rame sekali air antioksidan kita bikin sendiri di rumah ada mesinnya udah masa seperti ini kita perlu sekali antioksidan karena antioksidan itu yang bisa menetralkan mengademkan gitu ya menyejukkan proses inflamasi di tubuh kita apa artinya dari inflamasi diambil dari akar kata flame flame itu kebakaran jadi inflamasi itu di tubuh kita itu ada kebakaran karena kita makan gorengan dulu karena kita lagi stress banget sekarang nih lagi berhadapan sama si corona lalu kita stress dengan suasana ekonomis dan macam-macam itu aja udah bikin tubuh kita inflame lalu apalagi tubuh kita inflamasi kita makan gula kita main handphone terus kita tidur kurang gitu ya kita makannya trans fat margarin pokoknya yang enak-enak kita mau sayur sayur ini yang penuh antioksidan yang membuat tubuh kita disiram kebakarannya jadi hilang ya jadi kalau bisa pakai ada antioksidan nah lalu juga sekarang kita masukkan ya masukkan pertama tadi sukini yang sudah ini tinggal cemplung aja gampang sih ini ya kita masukkan tinggal cemplung semua enak udah dihalus gini jangan gede-gede supaya tampaknya bagus tampaknya rapi nanti kita bisa makan sama sayurnya ini celery tadi carrot ya jadi penuh nih penuh nah ini celery nah nanti sedemikian rupa ini sudah diatur sampai kira-kira 3-4 cm dari bibir ini kalau enggak oplak-oplak namanya tumpah-tumpah ini onion kita masukkan banyak tuh ya segini tuh tadi semangkok-semangkok segini memang takerannya begitu jadi betapa sup ini luar-luar biasa bergisinya ya lalu sekarang kita mulai masukkan si ayam dulu nanti ini sekali lagi ini sih lagi pakai daging nanti kalau mau irit ya tulangnya aja sekali lagi kita lagi bikin bone broth atau stock bukan sekedar daging biasa jadi memerlukan waktu agak sedikit lama gitu ya kalau enggak enggak mau ya pakai dagingnya aja tapi kan kita cuma dapat aroma doang kita enggak dapat fungsi dari tulang ini sekali lagi bone ini adalah terutama tulang pipi dan sebagai tadi pusat dari immune system ada sel darah merah disitu ada sel darah putih gitu lecosid ada eritrosid ada trombosid yang adalah kalau pada pasien demam darah itu drop lalu ada begitu banyak mineral jadi mineral bukan aja pada sayur seperti ini tapi mineral juga ada pada bone banyak sekali mineral tapi yang paling penting di bone itu ada gelatin pilatin pilatin itu adalah untuk tutup usus kita yang bocor tadi saya bilang usus kita di repair dan kita tahu 70% immune system ada di usus jadi kalau ususnya di repair salah satunya dengan bone ini dengan sayur yang banyak ini di repair dengan serat yang banyak ini immune system kita kuat ya jadi ada artinya kita masak seperti ini kita masukin ini semua lalu kita masukin parsley nya terakhir ya nanti 10 menit sebelum kita makan terserah mau set berapa lama range nya bisa 7 sampai 24 jam gitu ya range nya 7 sampai 24 jam 7 udah bisa makin lama makin enak makin lama makin keluar saat-saat yang bagus dari sum-sum itu dari sum-sum apa tadi dari bone itu maksud saya nah itu yang membuat akhirnya immune system kita kuat nah ini bawang putihnya ini adalah gingernya sudah wangi ini kira-kira betul 3 cm saya cuma stop sampai disini karena kita mau bikin berapa jam saya bilang makin lama makin enak jadi namanya chicken stock tentunya saudara jangan pakai panci yang jelek dan robek-robek ya karena kan ini nanti apa namanya lama jangan aluminium yang pasti jangan aluminium harus good quality stainless steel makin lama Anda masak makin harus itu saya perlu cuka apel karena saudara cuka apel ini nanti bisa tambahin cuka apel karena cuka apel ini adalah untuk jangan sembarang cuka apel karena cuka apel ini untuk membuat menarik mineral lebih banyak keluar dari tulang menarik ya gitu kalau ada yang mau lebih banyak bisa direndam dulu sebelumnya satu jam dengan cuka apel nah kita masukkan cuka apel untuk menarik mineral lebih banyak dari tulang sekali lagi mineral ini yang nanti bekerja untuk membuat imun sistem juga dan sebagai antioksidan juga kita tambahin satu sendok makan garam di sini garam Himalaya bukan garam dapur bukan garam meja belaka ya yang banyak mineralnya atau sea salt gitu nah sudah selesai udah cuma begitu aja ini aja udah wangi lalu kita tinggal nah ini kira-kira untuk segini untuk kira-kira 7 liter panci ini itu pas kira-kira sisa 3 cm ini dari bibirnya dari dari apa dari atasnya ya bisa lihat jadinya seperti ini warna warni bagus sekali pasti orang jadi kepingin makan ini ya ada warna hijau warna putih warna orange gitu ya bersih sekali sekali lagi kulit harus dibuang karena toksin banyak sekali di kulit Tuhan bilang jangan makan lemak lemaknya bakar untuk aku artinya lemak di bawah kulit dan lemak yang menutupi jerawan jadi tadi ayamnya juga dibersihin isi-isinya semua dibersihin begitu jadi ini ayam udah bersih sekali ya buang lemaknya sekali lagi please sebab toksin adanya di bawah kulit ya jadi harus di remove kembali ayatnya ada jangan makan lemak lemaknya bakar untuk aku artinya gak boleh buat kita itu dipersembahkan ya demi kita taat kepada Tuhan itu hukum kesehatan sekali lagi sekali lagi lihat ini menarik sekali ya seperti ini penuh sekali ini gak oplak-oplak nah kita tutup Anda bisa masak tadi mau 7 jam mau 6 jam 7 jam lah minimal ya supaya itunya keluar lalu kalau takut juga oplak-oplak gitu ya dimangangain sedikit tapi kalau enggak ya sudah aman sih sebenarnya kalau itu 4 cm gitu kita tungguin nanti makin lama makin wangi kayak aromaterapi di rumah kita tapi ini soalnya bukan soal wangi saja tapi ini adalah obat salah satu literatur mengatakan kaldu ayam ini disebut Jewish Penicillin menarik ya jadi Jewish Penicillin sesuatu yang betul-betul bersifat seperti Penicillin dia bersifat apa anti infeksi karena dia repair usus kita yang adalah juga tempatnya imun sistem tadi jadi dia berfungsi sekali untuk dia sangat berfungsi untuk imun sistem karena dia repair usus 70% usus kita 70% imun sistem ada di dalam usus ditambah dia penuh dengan mineral sehingga tubuh kita menjadi alkali selain nanti enak nah setelah itu dinginkan setelah berapa lama anda masak range tadi sekali lagi 7 sampai 24 jam kalau anda masaknya malam matiin dulu pagi tinggal disetek lagi dimasak lagi boleh sambung gitu nah akhirnya setelah itu kita saring tadi kan banyak tuh keluntungan sayurnya setelah itu kita saring nah jadinya kayak gini ini wangi nih nah ini jadi base ini saya keluarin dari freezer karena di freezer boleh sampai 5 bulan boleh kalau dibawa di refrigerator 5 hari bisa 5 bulan kita lumerin nah udah anytime kita mau mau masak apa nah seperti hari ini kita mau masak butternut soup udah ada mau masak sukiyaki yang kebetulan base-nya gak mau sapi maunya ayam bisa juga mau masak soto ayam mau masak capcai mau nasi uduk dan nasi hainam dan seterusnya ini udah jadi base bahkan saya buat numis akibatnya karena ini disini penuh sekali dengan vitamin mineral penuh dengan gelatin penuh dengan immune system tadi saldara merah saldara merah saldara putih saldara pembeku glukosamin bahkan untuk ibu-ibu yang sudah middle age untuk oli olinya tulang kita lalu kolagen untuk kulit kita bagus karena ini ada kolagen disini kolagen juga adalah joint food jadi untuk dengku apa namanya joint kita apa namanya sendi kita jadinya oke kita selesai aja dulu ya oke kita selesai dulu kita jadi itu base untuk hari ini kita mau masak tom yum fish ya bisa juga nanti garlic soup dan sebagainya nanti kita lihat prakteknya live ada live ada rekaman live bapak itu udah menunggu untuk kita itu oke siapa salah satu kita siap ya kita mau lihat resep berikut jadi itu jadi base tadi man di video itu untuk bikin pumpkin begitu ini sekarang kita mau bikin ke tom yum anda tahu tom yum tahu biasa udang saya gak mengandung udang ya itu logam berat atau seafood tapi kita pakai ikan kalau saudara vegans yaudah gak usah pakai ikan pakai tofu pakai jamur kalau gak mau juga pakai tofu merasa takut ada yang ngikut sama tofu gak organik yaudah polos aja anda tahu enak enak banget walaupun cuma semua sayur kenapa saya mau bikin itu termotivasi karena itu fiber fiber ini terbukti untuk bisa serap logam berat tadi led kalau kita kan tadi ya soalnya di tulang muda yang keikut di kaldu ayam kita kan ada led tadi tapi kalau kampung organik sedikit memang tapi ada bagaimana membersihkannya dengan fiber jadi kita bikin tom yum nanti silahkan pak siap-siap untuk ini waktu ya untuk siap ya pak jadi nanti kita masukkan semua itu ke dalam lalu fiber dari siapa nanti tom yum ini kita ini oh iya sebelum itu ini alternatif lain untuk ini ya untuk buat bone broth dengan alat yang lain tapi ini yang tadi saya mau tunjukkan silahkan diputer videonya ini video ya karena sampai cepat jadi itu sayurnya tadi itu adalah sayurnya tadi yang saya kasih lihat itu adalah begini kalau mau cepat pakai mesin ini kalau Anda nggak mau iris-iris kan tadi ada yang rasa waktunya lama tapi udah pakai ini dan ini bersih lah ya jadi tangan kita bersih nggak main tangan terus ya nah itu bawang bombaynya yang diiris gitu dua bawang bombay begitu ya nah terus habis gitu ini kalau begini cepat mata kita nggak berair jadinya ya lalu nah ini ya lalu wortelnya berapa tadi empat ya kalau untuk ukuran lima liter sampai tujuh liter empat tapi saya sering bikin sepuluh liter nah itu dikali dua jadi wortelnya bisa delapan jadi memang banyak banget begitu lalu ini empat gitu ya wortelnya sebesar gini kira-kira karena kalau ketinggian ketinggian eh kebanyakan nggak enak kekurangan juga nggak enak jadi ikutin semua dengan cara yang sudah diatur ya jangan ibu-ibu lebih-lebihin dikit nanti ribut nggak enak nah itu udah ya cepet ya jadinya ya motongnya nggak kesel nanti ibu-ibu kesel aduh mau hidup sehat lama amat di dapur yaudah pakai alat ini bisa cepat dan jadinya bagus nanti waktu jadi kaldunya seragam semua besarnya betul ya nggak ada yang mengok-mengok nggak ada yang satu besar satu kecil satu miring gitu kan jadi ini semuanya apa semua teratur nah seleri batang ini supaya bisa digiling gini tiga kalau satu kalau mau pakai yang besar sekaligus kali dua aja ayamnya dua kalau takut dengan dagingnya satu tulang satu dengan daging gitu ya kalau mau tulang aja yaudah nggak apa-apa bagus juga ya cuma ya lebih enak kalau ada dagingnya nah gitu kan cepet kan sebentar kok cepet sekali gitu nah tinggal nanti ini dimasukin nah kalau ini alat yang tadi kalau saya di atas kompor tadi apinya kecil pastikan tadi saya lupa bilang valve-nya tidak 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 sampai jangan sampai berbunyi kalau bisa ya kalau ini kalau pakai listrik nanti suhunya diatur di suhu pasturisasi kalau di atas kompor jangan sampai nanti nanti ada di sini ya contoh valve-nya jangan sampai berbunyi artinya itu apinya ketinggian nah udah setelah begitu diaduk lalu dimasukkan ke dalam alat yang lebih kecil yang 5 liter gitu masukkan dulu sayurnya jangan airnya dulu nanti opla-opla karena alatnya lebih kecil gitu ya eh ini kulitnya nggak dibuang ya pak waduh jangan ya ini kulitnya nggak dibuang tuh kayaknya lain kali dibuang pak oh oh udah dia udah dibuang ya mau dibelah vertikal juga bisa nah masukkan cuka apelnya kalau mau rendam dulu ayamnya dengan cuka apelnya boleh aja supaya mineral lebih banyak keluar tapi pastikan ayam kampung yang tadi tidak banyak kulit dan tidak kulit dan tidak banyak cartilage ya tulang rawan muda supaya logam beratnya lednya L-E-A-D tadi plumbum itu tidak diserap ya boleh masukkan ini tunggu 30 menit misalnya dengan air supaya mineral dikeluarkan ya tapi kalau Anda pakainya tadi cartilage pakai itu doang dan kulit lebih baik tidak karena Anda karena Anda Anda akan lagi serap lagi hisap logam led tadi nah begitu masukkan dulu semua sayurnya bagus jadi ini adalah kombinasi kombinasi kaldu sayur dan kaldu ayam Bapak Ibu karena sayurnya banyak dan jadi ini cocok untuk base satu masakan supaya kita tidak selalu cari cari fatsin cari flavor enhancer karena dengan ini saja mau masak apa saja sudah enak nah itu bawang putihnya kalau bisa dicop dulu 5 menit ya saya pernah ajarin ya supaya alliumnya keluar allium itu adalah yang anti cancer gitu nah habis itu baru tambahin garam saya sekarang ada ada masalah dengan beberapa merek garam tapi saya sekarang masih lebih aman pakai Celtic sea salt itu pH-nya tinggi mineralnya kalau mau pakai olive oil boleh supaya lebih oily tapi kalau mau enggak juga enggak apa-apa enggak apa-apa kalau mau pakai coconut oil juga mau rasa kelapa boleh saja jadi ini adalah Celtic sea salt yang dipakai karena pH-nya tinggi sekali Celtic C-E-L T-I-C ini yang paling aman yang saya suka rasanya juga enak dan jadilah sedikit alkali sehingga mengurangi penarikan logam berat di dalam ya gitu nah oke jadi nah baru airnya kalau airnya dari awal nanti tumpah-tumpah sedapatnya sedapat saudara-saudara sebab ini Bapak Ibu saudara sekalian ini kan suhunya rendah jadi tidak akan oplak-oplak apa tuh tumpah-tumpah begitu ya diusahakan maksimal kurang lebih dapat 3 liter kurang lebih ya kalau diatur dengan baik bisa dapat 3 liter ini nah nanti waktu diperas dengan air sayurnya jadinya jadinya enak sekali ya itu terakhir ya nanti pas udah mau dimakan masukkan parsley parsley itu ya bukan seledri parsley itu menambah aroma jadi enak banget nah udah ditutup nah ini bisa ditinggal tidur semalaman kalau yang ini gitu kalau yang tadi di atas kompor nggak bisa nanti pagi-pagi udah mateng jadi buat pagi ya yang bagi puasa yang puasa ini bagus sekali untuk untuk buka sahur daripada instant mie anda buka puasa ini nanti lihat deh seharian kuat oke 85 bisa begitu lalu 12 jam ya pakai probe ini jadi ada ini ini membuat temperatur lebih lebih terukur kalau saudara pakai ini dan anda bisa masaknya di dalam kamar mau di kamar kerja mau saya bawa ke rumah sakit di ruang kerja saya di kepala pasien bisa kan nggak memerlukan kompor ya Pak Bu ini yang seneng kalau listrik itu ya bisa dibawa kemana-mana bisa dibawa traveling tanpa bawa-bawa kompor betul gitu ya seneng banget nah kalau bagi orang sakit kan bisa dibawa di kamarnya jadi anytime dia lapar kan keluarganya mesti kerja misalnya ya nggak jadi ya sudah dibawa aja ke kamar Pak Bu gitu di situ jadi sampai yang nggak apa-apa kan kita lagi detox dengan ini dengan siapa namanya dengan bone growth ini gitu nah itu 12 jam menang aja kalau Anda mau tambahin 12 jam lagi 24 jam lebih enak lagi tidak usah takut rusak karena suhunya cuma 85 degree untuk menambah kolagen dan menambah gelatin gitu udah ya kelar yang ini lalu ini banyak nih resepnya nih aduh jadi kalau kita sakit kita makan berbagai resep dan panas begini kita pasti itu punya healing effect ya daripada Anda catering beli ya sesehat-sehatnya pun pasti lebih sehat habis masak sendiri apalagi taruh di kamar panas-panas minum itu benar-benar punya efek healing luar biasa minum aja terus ya apalagi kalau yang lagi DBD ada yang lagi muntah-muntah gitu minum ini ya Pak mau siap sekarang dari itu kita saring ya mau saring dulu ceritanya udah mateng nih mau disaring dulu nah ceritanya udah mateng saringnya saya suka lihat tuh di tutorial yang bikin itu masa dia saringnya pakai saringan supermarket panas-panas ya jangan dong steelnya keluar oh ini terakhir nih katanya 10 menit mau makan dimasukin parsley ya jadi wangi nih Pak Bu wangi emang penuh sayur ini kan nanti kita kalau mau minum airnya aja kalau mau sama sayurnya bagus lagi ada fibernya fibernya itu sendiri bisa mengurangi lead logam berat yang kalau sempat anyut di dalam broth ini nangkep ya karena kita makan fiber gitu nah ceritanya mau disaring nih kalau mau jadi base kan gak bisa sayurnya ikut kita mau saring nah itu strainer yang dipakai jauh amat strainernya dipakai gak bisa oke bisa lihat ya jadi pakai saringannya dia gitu jangan saudara pakai saringan supermarket yang beli di supermarket maksud saya terus panas-panas lagi nah ini kan kalau panas-panas makan pasiennya lagi gak bisa ngunya ini ceritanya atau buat disonde gitu ya dan seterusnya yaudah tinggal saringnya disini nah ini sekarang kita lagi mau buat langsung kan mau buat ke tom yum gitu mau tom yum kan enak ya ingat ya orang sakit tuh aduh kan ini gak boleh itu gak boleh tapi mereka perlu variasi makanan banyak deh sekali saudara bisa bikin variasi makanan banyak dan sehat mereka cepat sembuh pasti kita di rumah sakit tahu pasien udah lepas infus terus kita kasih makan wah healing prosesnya cepat ketimbang dia pakai sonde terus-terus dia infus terus apalagi makanannya beragam apalagi panas-panas ya Bapak Ibu mari kita punya banyak harapan ya hari ini ayo masak sendiri ayo panas-panas dimakan ya nah ini kita udah saring lalu ambil berapa berapa mililiter setengah liter ya Pak apa 300 nanti lihat resepnya ya minta di kantor 300 mili atau 500 mili boleh lalu masukin semua bumbu dapur ya bumbu dapurnya ada ada namanya ada macam-macam ya ada daun jeruk spices spices itu punya healing effect ya anti kanker pula jadi ada ada apa namanya ada ya ada daun jeruk ada jahe ada ginger ada bawang putih bisa dibesarin gak sih supaya kelihatan ya itu daun jeruknya itu yang lagi dimasukin ya daun jeruknya ini di kantor bisa dibesarin gak kasihan nih ngeliatnya pada dari jauh itu serai ya itu serai ya semua anti-canser nih wangi banget jadi gak repot semuanya masukin gak usah tumis-tumis dulu lah ya hilangi terlalu banyak urusan dengan panas hilangkan itu jangan mendingan semua cemplungin langsung gitu nah itu ceritanya kalau gak mau pakai ikan pakainya tahu betul nah terus bisa pakai jamur terserah mau jamur tiram boleh mau jamur shiitake juga anti-canker tapi kalau shiitake adalah harus ini ya kalau shiitake harus yang organik ya Bapak Ibu karena shiitake itu cenderung menyerap sesuatu toksin yang ada di environmentnya jadi misalnya dia tumbuh di satu daerah yang tanah yang kelilingnya semprot bygone banyak asap kenal pot mobil motor nah itu diserap oleh shiitake jadi padahal shiitake itu anti-canser jadi jamur-jamur ini anti-canser loh ya dimakan tapi ya jangan kepanasan jangan digoreng makan jamurnya dan organik kalau bisa kalau shiitake ini ya supaya dia tidak menyerap toksin terlalu banyak nah itu jadi nah itu kan kuahnya itu tadi disiapin sayurnya ya ada sawi lalu itu cabai itu yang merah ya pak cabai dibuang bijinya kalau kepanasan lalu diambil 300 cc pakai gelas ukur karena ini panas-panas saya tidak anjurkan pakai plastik gelas ukur plastik tapi gelas ukur mereka punya yang gelas ya karena plastik itu sendiri bisa keluar tuh dioksinnya dengan panas nah ini banyak yang gak tau saringannya pakai saringan yang jelek lalu saya liatin aja mereka masak pancinya bagus tapi saringannya jelek ya rilis dong stainlessnya dan aslinya masih berubah karena bahan daripada saringan itu akan anjut di air panas ini gitu ya nanti pakai gelas ukurnya ukur cc-nya juga pakai gelas pakai beling bukan pakai jangan pakai plastik ya bapak ibu kalau panas-panas ya nanti dioksinnya bikin cancer bikin inflamasi bikin radikal bebas gitu nah udah tinggal dicetekkan dimasak ini kenapa ya agak jauh nanti kalau enggak minta mereka demo ulang ya bagi saudara kalau mau lihat sekarang kan udah bisa on the spot on site ya nanti bisa cobain sekalian tapi ini enak banget ya terus terakhir nanti nah ini perhatikan perhatikan harus vapo-valvenya bunyi sampai seberapa kita mateng alat ini alat yang baik ini yang tadi saya bilang yang tidak melepaskan led itu chrome dan nickel itu adalah disertai dengan indikator valve vapo-valve katuk untuk menunjukkan bahwa suhu dipastorisasi 86 derajat itu sudah matang gitu lalu kita matiin kalau enggak dia akan naik terus suhunya nanti sayurnya rusak saat anti-kanker yang ada di sawi putih di sawi putih ada saat anti-kanker yang men-sulforafan gitu itu hilang jadi perhatikan nanti sampai valve berbunyi katuk berbunyi lalu apa namanya matikan ya sudah matikan lalu tambahkan cilantro daun ketumbar atau wansui itu berfungsi untuk hilit untuk ikat logam berat jadi Anda banyakin makan wansui ya bagi anak-anak yang bagi seorang yang punya anak ADD ADHD gitu nanti apa namanya pastikan banyak makan cilantro jadi bukan seledri ya tadi yang dimasukkan nanti terakhir ya nah ini lagi tunggu sampai kita betul-betul dia di suhu 85 dia akan berbunyi tanda bahwa selesai kalau enggak nanti anti-kankernya masih ada nah sementara nunggu itu apa nih yang sedang diperagakan adalah tempe tempe yang dikasih ganti ini ya supaya ganti daging bagi saudara yang vegan tapi ada artinya tempe itu isinya prebiotik dan probiotik probiotiknya karena dia difermentasi prebiotiknya karena dia dari kedelai yang adalah penuh dengan fiber lalu saya marinate dengan lihat itu ada kunyit dan lada kunyit dan lada ini selalu kembaran ya Anda enggak boleh lupa kunyit dan lada hitam karena kunyit itu anti-inflamasi yang evidence-based kunyit itu anti-kanser makanya luar biasa kunyit itu untuk blood flow ke otak kunyit itu menurunkan LDL dan seterusnya luar biasa kunyit ini tapi harus dengan lada hitam jadi enggak bisa kunyit sendirian makanya itu berduaan ditaruh lalu direndam dulu lalu dicop bawang putih itu yang ditunjukkan bawang putih bawang putih ya garlic belajarin 5-10 menit supaya alliumnya keluar yang adalah anti-kanser menarik ya nah udah begitu udah wangi nah ini pakai panci yang kecil mungkin ini panci promosinya mereka nih yang lagi promosi bulan ini ya betul ya nanti mereka ngomong kali kalau enggak salah lihat saya lihat di brosurnya bahwa mereka lagi promosi ini satu ya panci yang kecil petit gitu tapi saya seneng kalau kecil gitu jadi untuk tempe beberapa aja enggak usah goreng enggak usah pakai minyak ya Pak Bu enggak usah udah dimarinet gitu taruh aja begitu yang sudah dimarinet dengan bawang putih karena bawang putihnya nanti rusak kalau digoreng rusak lah alliumnya jadi jangan ribut dia anti kanker kalau Anda goreng apalagi di tukang bakmi itu ya bawang putihnya digoreng enak dimasukin di sup kalau makan suki jangan udah enggak ada gunanya Anda cuma makan minyak maka inflamasi lagi ages nah kalau ini enggak tuh ya dimarinet gitu semua bumbunya si itu tempe ini wah tempe ini luar biasa dia prebiotik dengan probiotik prenya tadi ya fiber di kedelainya probiotik di fermentasinya menjadi short chain fatty acid short chain fatty acid itu adalah anti-inflamasi ya menarik sekali gitu jadi kita lagi makan sesuatu yang betul-betul anti-inflamasi nanti dimasukkan jangan terlalu panas gitu ya udah makan tempe aja udah bersyukur ya apalagi dengan bawang putih dan sebagainya karena kita kita enggak goreng nih ya sama sekali tidak digoreng tapi itu enak banget ya tempe tempe itu adalah sesuatu yang orang Jepang banyak makan sehingga insiden kankernya sangat kecil ya anda enggak usah takut makan soya untuk cancer karena soya itu sendiri adalah yang organik ya yang no GMO itu sendiri punya genistein namanya anti-kankernya kalau enggak salah yang adalah ya itu tadi melawan cancer cells ya jadi makanlah tempe ya orang yang vegan seneng nih enggak bisa makan daging enggak bisa makan tempe nah jadi masukkan ke dalam itu setelah di marinir profesor kalau anda mau lebih enak ya semaleman gitu kan masukkan tanpa minyak sekali lagi saya tidak suka pakai minyak ya karena makin ada minyak nanti Aegis lihat nanti rekaman saya tentang Aegis ya bahwa dia akan menjadi carcinogen Aegis ini Aegis Advanced Glication and Products adalah produk yang dihasilkan karena pemanasan gitu dari kandungan gula dan protein makanan kita gitu ya nah ini menarik nih setelah itu dipanasin kita tunggu nanti matangnya kurang lebih bareng akan ada katup yang berbunyi yang kasih tau kita untuk stop jangan terusin lagi nanti semuanya rusak gitu ya musuh nutrisi sekali lagi adalah heat selalu saya bilang musuh nutrisi adalah panas jadi pak bu tolong hati-hati ya kalau masak tolong sedekat dengan aslinya sedekat dengan raw ya eat foods as close to raw as you can masak makanan sedekat dengan aslinya jadi udah asal aja gitu yang penting disupasurasasi sehingga kuman patogen yang kita takutkan itu udah hilang nangkep ya jadi jangan takut nggak hilang-hilang ini udah didesain untuk disuhu pasturisasi ketika katupnya berbunyi jelas ya nanti kita tarik panjang di tanya jawab saudara habis ini saya akan tayangkan satu resep lagi bagus tentang garlic dan apa gunanya garlic menjelang terakhir sebelum kita tanya jawab ya saya ngomong aja sedikit dulu tentang garlic sebelum nanti saya tayangkan beberapa gambar kemudian kita selesai saudara bisa tanya jawab ya banyak sekali pertanyaan saya lihat yang tadi ditanyakan nah sambil menunggu valve-nya bunyi sudah nggak lama lagi valve-nya akan bunyi berarti itu sudah sudah mateng ya kumannya sudah mati nah ternyata yang sangat dari tadi saya udah bilang yang sangat bisa menghilangkan logam berat led terutama logam berat yang paling berbahaya setelah merkuri adalah led L-E-A-D perhatikan ibu-ibu yang anaknya hiperaktif perhatikan saudara yang IQ-nya low nggak bisa belajar itu banyak logam nah itu valve-nya bunyi itu ditunjuk kenapa nggak ada suaranya ya itu bunyi ya valve-nya berbunyi nah itu tanda sudah selesai jangan diteruskan lagi masaknya matikan nah sudah baru masukkan cilantro kalau mau masukin bawang putihnya belakangan juga lebih baik lagi karena bawang putih tidak bisa terlalu kelamaan panas ya dari sini Anda kalau mau tambahin lagi bawang putihnya dicok dulu ya ingat cerita saya bawang putih jangan bulat-bulat terlalu dicok karena supaya allium akan keluar ya nanti ada karena ada reaksi allinease enzim yang ada di garlic bergabung dengan alline menjadi allium satifum yang adalah anti-canser gitu ya bisa masukin lagi belakangan nah itu dimasukin jadi nanti cilantro-nya masih masih seger banget sekali lagi cilantro atau daun ketumbar atau wansui adalah evidence-based untuk mengikat logam berat logam berat heavy metal ya jadi pastikan dimasakkan kita banyak itu nanti suruh makan dengan fibernya fibernya sendiri bersihkan logam berat ya siapa tahu ada alat di kaldu ayam kita yang tadi udah dibahas jadi cara memproteksinya dengan tadi cilantro dengan fiber yang banyak masukin lagi sayur yang banyak dengan garlic nah sekarang kita tutup dengan ini garlic ternyata beberapa artikel sudah menuliskan best food for lead poisoning makanan terbaik untuk keracunan daripada lead itu adalah garlic dan ternyata garlic itu sendiri juga adalah makanan yang bisa untuk sejaga segala jenis cancer mau kanker paru mau kanker ovarium kanker payudara kanker otak itu garlic saya pernah kasih lihat mungkin sebelum ini bagannya ya nanti lihat sekali lagi di video saya yang baru di usb yang baru nanti anda bisa pesan disitu ada grafik makanan apa yang paling ampuh untuk mencegah proliferasi sel kanker salah satunya kembali garlic onion golongan bawang-bawangan jadi pastikan anda makan ini ya dicampurin aja di berbagai jenis makanan saya campur di crispy almond saya anda mau masukin di blender sodara gitu ya di smoothie selalu garlic gitu usahakan cari yang organik gitu ya nah jadi garlic itu di dalam satu penelitian nanti ya kita akan lihat itu telah dibuktikan bukan dari cuma sekedar testimoni dari dari penelitian yang randomized ya apa namanya trial clinical trial itu terbukti sekali bahwa dihitung kadarnya dia bisa menarik logam berat ya meniadakan atau menetralisir logam berat ya sudah bunyi pak ya kalau sudah kita akan saya akan masukkan beberapa itu nah gitu ya nah kalau udah klik itu baru dibalik gitu nanti tutup lagi sampai klik lagi selesai jadi bukan tempe yang digoreng sampai coklat ingat saya bicara di ages makin coklat makanan makin brown AGE advanced glycation and product atau reaksi glukosa dengan protein makanan kita makin tinggi kadarnya itu adalah karsinogen jadi pak bu jangan seneng roti yang gosong-gosong ibu-ibu ini suka semuanya digosong-gosong yang makin gosong semakin brown semakin gosong semakin AGE atau agesnya itu makin tinggi coba lihat di ini ya Pak Jarod juga ada di PHS sebelum ini saya diminta untuk bicara AGE oleh beliau gitu kalau mau lebih jelas lagi dengan resep masakannya nanti Anda bisa pesan USB dengan sekretari saya yang akan rilis ya nah itu jadi gak terlalu coklat gitu dan gak ini ya nah terakhir ceritanya udah bunyi tuh si Tomiam itu baru masukkan lemon jangan dari awal lemonnya nanti vitamin C nya juga rusak gitu mau pakai lemon boleh mau pakai ACV cuka apple juga boleh mau pakai red wine vinegar juga boleh karena red wine vinegar penuh dengan polifenol yang adalah anti-canser penuh polifenolnya namanya resveratrol ih hebat sekali deh makanan dari Tuhan ini saudara ngafalinnya aja susah berarti ada subfitokimia yang menyembuhkan ayo ibu-ibu bapak-bapak masak ini yang jadi obat buat kalian bagi yang sakit anda bisa bayangin panas-panas gitu masak makan deh makan anda akan lihat nanti sel kankernya sendiri akan terblokir itu ya daripada jajanan jadi panas-panasnya anda makan dan gak susah itu cuma nanti ada mbak yang bantu motong-motong gitu kan anda tinggal atur caranya doang dan kebetulan kita pakai alat yang gak perlu ngaduk-ngaduk semuanya dimasukin dan ada indikator yang memberitahu cukup jangan teruskan panas lagi supaya ini jadi obat begitu sampai sini ngerti ya jadi ceritanya selesai ya pak dua dua masakan ini oke kita selesai sekarang saya akan teruskan sebelum nanti ada apa namanya ada berita mungkin dari nanti saya kembali kepada Pak Jarot oke slide berikut Demis saya akan kasih satu resep yang menarik sekali garlic tadi saya bilang garlic itu best food untuk hilangin lat jadi bagi saudara yang punya anak ADD ADHD saudara yang banyak pencemaran logam berat di dalam tubuhnya dan pasien yang kanker cancer adalah pasien yang kadar logam beratnya tinggi pasien hipertensi adalah pasien yang kadar logam beratnya tinggi orang-orang yang dipenjara narapidana adalah orang-orang yang logam beratnya tinggi karena itu bikin agresif yang suka tawuran lalu siapa lagi pasien masakit jiwa adalah orang-orang yang logam beratnya tinggi jadi kita ini banyak sekali tercemar logam berat nah itu yang jadi radikal bebas itu yang memicu kanker cuman di Indonesia gak pernah diperiksa tapi kalau anda ke Singapura Singapura terutama NUH mereka akan minta untuk pemeriksaan logam berat Indonesia lumayan pro dia udah mulai bisa bikin tapi ini sesuatu yang hidden yang tersembunyi kita cuma tahu tubuh kita inflamasi tapi gak tahu sebabnya apa ternyata adalah logam berat jadi banyakin makan seperti ini fiber bawang putih dan sebagainya nah yuk slide berikut Demis kita selesai dulu ya Pak sudah selesaikan masaknya ya nanti Demis kita teruskan tinggal 4 slide ini ada masakan yang menarik sekali bikin ibu-ibu dan para para teman-teman yang sedang menderita sakit masih banyak harapan ayo makan makan yang baik nah ini randomized placebo control study jadi kalau kita di kedokteran bukan berdasarkan testimoni oh enakan ya saya makan supplement ini enakan oh saya makan ini enakan gak bisa gak laku di kedokteran kita mau tahu itu evidence based atau enggak adalah dengan cara melakukan penelitian yang namanya randomized placebo control study nah ini memerlukan waktu nih oke ternyata bawang putih dicek slide berikut bawang putih ternyata punya kabar gembira untuk dicek pb ya ternyata dia mampu dia dicoba itu satu placebo kepada pasien yang diambil sampling yang banyak logam beratnya terutama anak-anak yang hiperaktif tadi ya nah satu dikasih bawang putih satu kasih placebo kayaknya bawang putih tapi isinya bukan bawang putih untuk dilihat efek benar gak bawang putih ini bekerja slide berikut ya slide berikut kita lihat ternyata aduh ini ketekuk saya ya tadi kena angin waktu saya foto sorry sorry saya belum betulin ternyata telah diteliti bahwa the possible use of garlic to clean lead contents untuk membersihkan logam berat lead ini dari chicken which have been exposed to lead pollution yang chicken tadi yang udah kena polusi lead ya dari tanah dari environment yang disimpan di kulit dan disimpan di tadi ya di cartilage sulang rawan muda and consequences help to minimize the hazard bahaya meminimalkan bahaya daripada polusi lead untuk pemakai jadi garlic ini luar biasa itu lihat di bawah materialnya and methodnya garlic jadi kita kita teliti ini dia benar-benar evidence based jadi makanlah bawang putih bapak ibu ya tapi bukan yang digoreng sekali lagi yang dimasak tidak lebih dari suhu pasturisasi ya slide berikut gimana resep lainnya adalah nah ini ya penelitiannya nih hasilnya tadi ya randomized placebo garlic previous investigators saw that the beneficial effect of garlic against lead toxicity peneliti yang dulu telah berpikir bahwa untuk melawan apa namanya keracunan daripada lead ini yang adalah karena reaksi yang terjadi karena reaksi antara lead dan sulfur yang ada di garlic jadi garlic itu selain mengandung alium mengandung sulfur yang akibatnya akan membuat terjadinya lead itu terikat sulfur dia gak bisa larut di saluran cernak sehingga dia tidak bisa diserap gak bisa masuk ke dalam darah tapi dikeluarkan di fesis kita dibuang air besar kita jadi pastikan kita makannya BAB dengan lancar supaya kebuang jadi hebat kira-kira anda kalau makan bawang putih leadnya tadi akan diikat gitu ya namanya jadi mengandung sulfur sulfurnya nanti berikatan dengan lead jadi lead sulfit hebat ya ini reaksi kimia yang luar biasa diusus kita makanya pastikan sekali lagi saudara buang air besar dengan baik sehingga toksin-toksin ini bisa dibuang jadi makanlah sekali lagi bawang putih ya garlic ini ya gimana makannya kalau anda gigit-gigit tetangga saudara marah karena bau mulutnya jadi anda chop bisa anda baru telan atau dibikin masakan ya slide berikut ini kita pernah demokan dulu anda bisa datang ke telepon nanti happy healthy cooking karena mereka dulu pernah minta saya presentasi ini ini dari roti sourdough yang penuh dengan lactobacillus mikrobiom yang baik sourdough ya roti yang bagus high in fiber lalu kita bikinin garlic butter campur olive oil campur herb mau cilantro lagi boleh itu kasih garam sedikit nah saudara akan jadi terus panggang cuma asal aja saudara kembali cuma 85 kalau saya saya pakai electric skillet yang ada listriknya tadi saya masukin roti saya untuk bekel nah jadilah garlic bread bikin sendiri gak usah terlalu garing-garing coklat-coklat nanti ages menarik ya ini enak banget nih enak banget ini udah pernah ya waktu itu saya diminta bicara nah itu untuk kita campurkan di garlic soup enak ya gitu ini garlic soup nih kelihatan milky sekali padahal isinya cuma kentang slide berikut kita close dengan ini nah ini isinya saudara jadi itu kentang tiga mau pakai kentang yang merah lebih lembut nah garlicnya banyak nih empat empat apa namanya empat bonggol ya banyak banyak jadinya namanya juga garlic soup lalu onion bawang-bombai lagi golongan bawang-bawangan ini anti-cancernya hebat sekali dan kembali golongan bawang pakai daun bawang ini betul-betul menghambat proliferasi sel-sel kanker cuman jangan kematangan masaknya jadi ini gampang nih bapak ibu saya tutup dengan ini ini cuman diiris seperti tadi anda lihat garlicnya di chop ingat ya besi 5 menit kira-kira sampai 10 menit di chop supaya allium satifum yang adalah anti-kankernya keluar masukin semua jadi kentang kalau bisa pakai salad machine tadi jadi halus-halus yang lihat ya yang tadi lagi ngegeru sayur buat bikin kaldu cepat supaya dia cepat mateng masukin semua ke cookwarenya juga si onionnya diiris masukin si wawang putihnya chop dimasukin lalu masukin air atau kaldu aja kaldu sedikit lalu nanti tunggu sampai valve-nya berbunyi tadi ya menunjukkan suhu 86,6 sudah lalu masukin sisa kaldu ya kan base-nya kaldu masukin udah nah dingin kan berarti ini kita bisa langsung masukin ke high speed blender kalau mau lebih halus kalau ngeblender biasa boleh tapi 3 menit ya supaya lebih halus jadilah seperti ini baru panasin lagi jadi jangan kita panas-panas masukin blender nanti plastik di blendernya bikin dioksin bikin kanker lagi betul ya jadi ini cepat sekali asal anda udah punya base kaldu apapun kita bisa buat jadi masakan berkuah bahkan ini ya jadi nanti masukin ini ini enak banget ini isinya bawang putih tapi enggak nanti panas-panas tunggu dingin dulu enggak usah ya keuntungan dari kuku air ini memang dia ada penunjuk ada guidance buat kita jadi masukin tuh semua si bawang-bawang tadi yang diiris halus gitu cepet ya sekali lagi kasih air sedikit atau air kaldunya sedikit nanti bunyi valve-nya berbunyi saudara masukin ke blender sama sisa kaldu yang jadi base udah kan halus kan masukin lagi ke kuku airnya tunggu lagi sampai klik-klik bunyi panas nah makan deh ini masih musim hujan masih enak banget saya merasa bahwa saudara yang sakit banyak harapan ya misalnya Anda makan dengan benar bikin sendiri sebisa mungkin jangan beli jangan ribut repot nanti terbiasa kok nanti pakai helper ya cari mba berdoa minta mba yang baik sekali bantu potong-potong Anda bisa bikin sendiri cepat asal Anda punya base dari bone bruise itu bisa macam-macam ya nanti kita nanti kita lihat lagi yang berikutnya next kalau Pak Jarod misalnya undang saya lagi bicara saya pengen sekali bikin garlic yang dicampur ginger campur lemon campur cuka apple tuh yang dijual-jual tuh pakai madu aduh hati saya ngilu deh karena mereka masaknya pakai apa karena ada lemon ada cuka apple dimasuk katanya sama garlic sama itu aduh bisa leach nanti saya ajarin caranya dan itu benar menolong lemak-lemak tidak bertengker di pembuluh darah jantung kita dan itu anti-canser saya pengen sekali ngajarin ini nanti ya nah ini dulu aja saudara itu resep-resep yang sudah ada ini baru mau rilis ini yang terbaru saudara bisa order nanti dengan demis sengaja saya minta saudara kalau bisa saudara paymentnya selesaikan dulu supaya demis kasihan kerjaannya banyak ya dia membantu banyak sekali dia ada di tv station juga di pijar tv dia juga ada di gereja saya di sekretaris saya banyak sekali pekerjaan dia kalau nanti dia bikin-bikin saudara order-order terus nggak jadi diambilkan jadi ngembrek ya gitu karena ini masih di bawah ministri juga gereja kami untuk menolong banyak orang jadi kalau bisa ini HD kualitas jadi terang sekali di dalamnya penuh resep tuh yang kemarin ada mungkin ada yang ikut ikan ikan sweet and sour fish soup gitu sama itu cuman cemplung kuahnya nanas dan tomat aduh saudara yang pasien-pasien cancer ini pasti seneng deh karena mereka pengen sekali makan enak tapi yang jadi obat gitu ya food is medicine kata kata Hippocrates lalu banyak tuh macam-macam ada bumbu gado-gadonya ada kaldunya disini ada garlic soup tadi juga terus ada tomat tom and jerry eh apa tomat dan jeruk saya sebutnya tom and jerry smoothie ada cauliflower rice yang gati rice cauliflower sendiri anti-cancer dan macam-macam lagi yang lain ini baru selesai recording saya kemarin saudara saya seneng banget dengan judul killing cancer not people dan ada tutorial smoothie juga the top 10 cancer fighting and preventing food ya di smoothie di blender oke kita masih punya beberapa menit saya kembalikan dulu ke bapak barangkali ada ada video lain bone broth juga sudah ada USB-nya nanti hubungi saja Demis dan bagi saudara yang gak jelas tadi secara ilmiah karena terburu-buru ini materinya banyak silahkan daftar ke Demis nanti diaturkan waktunya untuk bisa berkonsultasi dengan saya kalau saudara memerlukan sesuatu yang lebih detail gitu ya hubungi Demis nanti ya nanti saya berusaha membantu saudara sekalian karena banyak harapan ya rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan selalu ingat rancangan buat Tuhan buat kita adalah to prosper us ya untuk membuat kita hidup dalam sukacita ingat yang sakit Tuhan belum selesai dengan kita masih banyak harapan kita akan happy ending memang ada perjuangan jangan putus asa saya berusaha membantu dengan berbagai resep supaya saudara bisa makan dengan enak bukan sekedar enak tapi yang jadi obat ya ini bagi yang autoimmune juga ada ya saudara jangan putus asa ya yuk kita ada pajarot yang hatinya mulia sekali yang gak lelah-lelahnya memberikan ilmunya saya aja kalah sama Bapak luar biasa saya berharu sekali dan semoga kita semua mengalami kemenangan ya Bapak Ibu semua sekalian ya Pak saya kembalikan oke ya kita dalam beberapa menit untuk tanya jawab dan tidak semua pertanyaan ya beberapa pertanyaan saya delete sengaja jadi hanya beberapa pertanyaan yang saya baca dan beberapa pertanyaan saya gabung ini yang yang fokus pada Bun Brut ya tadi waktu membuat kuah Bun Brut sebagai bis nantinya bisa dipakai untuk bikin masakan-masakan lainnya kalau misalnya selerinya atau suicininya gak ada nah itu bisa diganti dengan apa terus satu lagi digabung sekalian untuk tulangnya selain tulang ayam apakah tulang kambing tulang sapi tulang apa lagi yang kira-kira bisa dipakai ya yang jawab tulang dulu yang pasti bukan babi aja aduh padahal babi itu enak kalau dibikin Brut ini tapi please tidak ya karena parasitnya banyak sekali hal haram itu namanya lihat channelnya Pak Jarod PHS yang pertama di rahasia umur panjang saya bahas itu daging-daging yang boleh dimakan jadi tulangnya tulang kambing masih oke tulang sapi oke tapi grass fat ya kalau kambing sih banyakan grass fat makan rumput tapi kalau sapi sapi yang grass fat oke lalu tulang lembu oke venison oke pokoknya yang ikut kitab suci berkata yang berkuku belah dan memamah biak gitu yang enggak enggak boleh karena itu pasti haram ya jadi itu udah dibahas lihat channelnya Bapak di PHS yang pertama itu boleh asalkan kembali tadi ya jadi yang tulang mudanya jangan tulang muda doang jadi pakai tulang sum-sum yang panjang tulang panjang tulang pipih lalu tadi apa Pak yang sebelumnya kalau seleri sama sucininya enggak ada gantinya ya sukini lagi susah tapi sukini itu adalah alkali banget karena tinggi sekali mineralnya itu yang disebut oyongnya orang Korea enak banget itu bikin rasa asin kalau ya rasa sedap juga dan wangi kalau enggak ada ganti oyong karena itu adalah oyongnya orang Korea kalau seleri seleri kalau seleri banyak sih mestinya kalau seleristik yang kalau lagi susah yaudah kepaksa deh pakai aja kan bukan buat kalau bukan buat jualan pakai aja yang Indonesia punya eh apa yang sini punya kan ada yang batangnya agak besar juga kalau yang halus memang jadinya hijau kaldunya jadi kurang menarik gitu kalau warna merah merah itu kan menimbulkan merah orange itu menimbulkan epotipe makan bapak ibu kalau udah gelap tuh bikin orang makannya kan kasihan ya bagi yang kemo tuh kan mual dia pengen sekali lihat masakan tuh bagus sekali gitu jadi bisa pakai celery itu celery harus karena untuk menambah natrium dan rasa enak asin nanti dosisnya disesuaikan kalau Indonesia punya berarti dua kali lipat kalau itu kan tiga tuh tadi kalau untuk ukuran segitu ya tapi kalau pakai panci 10 liter kan dua kali kalau itu di dua kali lipatin aja ya masih soal bahannya yang pertama tadi tidak disebut pakai garam apa memang tidak pakai garam atau boleh pakai garam Himalaya yang kedua kalau ayam apakah ada prefer ayam jantan atau betina yang penting ayam kampung organik gitu kenapa mesti nanya ayam jantan betina ayam kampung organik free range gitu supaya tadi kan kartilagenya gak banyak kartilagonya apa tulang rawan mudanya ya gitu jadi jangan yang broler nanti banyak itunya dan tidak kulit lalu apa tadi pak satu lagi garam 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 gak tau kenapa sekarang lagi rame pada yang ada yang meneliti tentang sesuatu terjadi di Himalaya jadi saya juga lagi pelajari tapi udah yang paling aman tadi Celtic Cizol Celtic banyak kok yang jual C-E-L-T-I-C itu ada gambar orang lalu ditulis PH alkali jadi karena itu mineralnya tinggi tuh berarti mineralnya tinggi kayaknya di itu juga di online ada tuh jual ini agak sering mahal tapi enok rasanya ya oke kalau Anda bisa dapat Himalaya yang bagus Anda tahu orangnya yang jualnya oke gitu ya bisa pakai itu atau Redmond bagi yang sakit mungkin saya agak ekstrim sedikit saya cariin yang ekstraordinari ada Redmond Redmond tulisnya Redmond R-E-D-M-O-N-D Redmond C-Zol nah itu juga recommended aman ya dan rasanya enak oke kalau bone bloodnya sudah jadi menjadi kaldu nanti untuk dipakai berikutnya itu kan bisa dimasukkan freezer nah seberapa lama itu Bu apa ada expirednya karena ini ada yang pernah dapet sampai udah di freezer setahun oh lima bulan lima bulan kalau di refrigerator lima hari itu ya kalau di itu lima bulan kalau mau buat tumis-tumis Anda taruhnya di tempat es batu Bapak Ibu di tempat es batu ngerti ya nanti tinggal peletek-peletek mau numis apa mau orang karik telur misalnya kan tinggal peletek kan apalagi punya anak kecil kan lalu buat tadi itu misalnya si tempe mau sedikit basah Anda peletek gitu semakin basah soalnya semakin agesnya kurang kalau masak ingat ya semakin basah saya udah ajarin itu moist low heat ya Anda lihat sekali lagi di video yang baru rilis ini itu bagus sekali itu tentang metode masak usahakan moist low slow heat daripada dry quick heat gitu dry heat gitu ya cepat gitu itu bahaya ya ingat ya waktu itu saya ngajar tentang itu jadi ditaruhin di tempat es batu nanti tinggal peletek-peletek aja mau ceplok telur namanya poach ya poach itu nggak naik agesnya tapi kalau telur itu diceplok goreng itu ada peneritnya agesnya yang ada carcinogen itu naik tuh nah jadi pakailah si kaldu ini yang ditaruh di tempat es batu tinggal di peletek gitu dan itu bisa dimasukin di smoothienya saya tadi saya ada smoothie yang 10 hari nah itu tambah hebat lagi Bapak Ibu dulu saya belum ngomong kali ya kalau Anda masukin peletekan es gitu jadi smoothienya icy rasanya amis gitu ya kirain enggak loh tapi itu ada gunanya karena animal fat yang dari ayam tadi bro tadi itu akan membuat penyerapan dari celery dari smoothie kita ya green smoothie kita dari apple dari kiwi yang kita bikin itu diserap oleh usus lebih banyak loh gara-gara animal fat dan kita feel full longer jadi Ibu-Ibu enggak gemuk enggak pengen makan melulu karena kita rasanya kenyang karena full banget gitu ya buat anak-anak sekolah lumayan tuh jadi anak-anak enggak lapor melulu jadi dia enggak bisa fokus ya jadi nanti bikin smoothie bisa pakai kaldu ini dimasukin di es batu jadi kaldu ini base-nya tuh fungsinya banyak sekali ini walaupun tadi udah dijelasin tapi kayaknya masih ditanyakan lagi kan berbicara kaldu ayam itu bagus tapi apakah kulit dan cakarnya itu juga brutu yang dekat ekor itu harus dibuang iyalah pokoknya itu yang lemah-lembang itu disitu adalah disebutnya storehouse-nya toksien Bapak Ibu storehouse tempat gudang penyimpanan yang saya bilang tadi kayak peti mati jadi udah dikunci disitu diumpetin disitu jangan ya kulit brutu ya kalau yang jual-jual pakai itulah soalnya enak sih kaki ceker juga itu hanya untuk menambah gelatin tapi jangan itu semua jangan cuma ngejar gelatin gitu loh kejarlah mineral yang ada di red marrow tadi yang di apa tuh warnanya merah nggak kelihatan saudara kalau dibelagi itu itu kan dengan mikroskop jadi waktu kita lihat tulang yang dimakan anjing ternyata tulang itu berguna banget jadi ibu-ibu juga jagain nanti jangan masak ayam kampung nih kebetulan bikin ayam kuning nanti ya kapan-kapan kita bikin ayam kuning ya yang nggak beli di pasar cuma masaknya sebentar itu juga bisa nah itu tulangnya saya suka bilang anak saya semua sekeluarga eh jangan digigit ya soalnya saya mau pakai lagi untuk bikin kaldu nah gitu daripada dibuang ke tempat sampah nah itu itu yang dipakai bapak ibu tulang panjang tulang pipi di dada tulang panjang di paha sedikit leher bukan semuanya leher gitu ceker seperlunya yang dimiliki ayam aja dua gitu kalau ayamnya dua ya empat gitu kan jadi jangan beli ceker banyak terus cekernya ceker ayam negeri itu kan suntikannya di situ semua oke lemak lemak ayam yang ada di tulang ketika bercampur dengan nutrisi yang disaruh sayuran itu melarutkan dengan baik tapi kalau untuk yang bicara bukan bun brood kayak jus itu kan minyaknya harus yang olive oil atau VCO ya bu ya kalau bicara jus buah nih untuk orang smoothie 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 anda bisa pakai oilnya dari coconut dari avocado bisa jadi bukan animal bukan animal fat kalau gak mau pakai animal cuma diteliti yang animal itu lebih banyak Pak membantu penyerapan yang untuk dibikin bone brood ini ada yang menanya tapi bukan soal bone brood soal smoothie smoothie itu lebih banyak yang animal fat untuk menyerap tapi kalau Anda vegan gak mau makan ayam gitu ya pakainya alpukat atau tadi olive oil atau coconut oil tapi kalau animal fat itu itu tadi saya bilang membantu penyerapannya lebih banyak dan mengubah beta carotin menjadi vitamin A gitu beta carotin di wortel misalnya di pumpkin di ubi merah gitu jadi ada maksudnya tuh gitu tadi kulit baik itu cakar kulit semua kulit termasuk di sayap ya ini udah terjawab nah sekarang ayamnya nih ada yang nanya nih ayam kalau gak ada ayam kampung ayam organik ada lagi sekarang orang jual ayam probiotik iya itu kan dia cuma meninggikan probiotiknya dia kan gak lagi cerita bahwa ini ayam free range dia cuma bilang nih ayam gue kasih probiotik ya karena probiotik bagus gitu loh di makanan ayamnya dikasih probiotik gitu ya jadi kan tapi tetap ayamnya broiler kan itu jadi kalau bicara hari ini kita bicara tadi ada lab untuk bikin kaldu gitu nah kan ini lagi cerita bros kan kalau yang kita cemplungin si broiler ini kan banyak cartilage-nya kan cartilago-nya apa tadi tulang rawan muda itu nanti labnya anyut tuh ke brosnya oke jadi jangan ya jadi pakai free range sekarang untuk alatnya nah sudah ada di chat kalau mau yang alat didemonstrasikan tadi itu alat dari salad master nah sekarang ada pertanyaan selain yang salad master apakah ada yang bisa direferensi seperti misalnya pakai gerabah pakai keramik kan tadi di awal udah saya cerita ternyata lab itu diduga bukan dari skin aja kulit lalu apa tadi cartilage tapi juga bisa atau di air karena airnya kan salurannya mengandung plumbum dan airnya sendiri tapi juga di ceramik kan tadi saya udah di awal udah bilang di ceramik juga jangan jadi gerabah gerabah kayak kuali jaman dulu yang dari tanah liat karena mereka tanah liat gak bisa ngatur suhunya ya Bu dan gak bisa ngatur suhu ke satu kedua mereka kan gak bisa ngantar panas makanya oleh perusahaan ditambahin led untuk bisa jadi panas kan kalau dari gitu susahkan panasnya kalau steel stainless steel itu gampang panasnya gitu loh berarti ya cuma stainless steel nya what kind of stainless steel karena stainless steel kekurangannya memang gak punya led gak ada LEAD tapi dia ada chrome dan nickel terus stainless steel biasa tuh ayo coba lihat di sendok bapak ibu kalau lagi makan ada tulisan 1810 kan nah itu 18 chrome 10 nickel itu gak bagus ya berarti gak aman itu kalau sendok sih gak apa-apa karena cuma buat sendok sebenarnya sebentar betul tapi kalau ini masak belasan jam gak bisa mau gak mau yang teraman adalah ini itu recommended hanya nanti akan dijelasin ya pak mungkin mereka dikasih space katanya mau cerita ada promosi atau apa begitu nanti mereka akan cerita tuh ininya gitu apa jenisnya jadi mau gak mau memang yang teraman adalah itu ya supaya bisa pada tahu kalau mau coba tapi saya memang pakai ini udah 17 tahun memang agak mahal ini bukan agak mahal mahal ini Roll Royce-nya panci kalau mobil Roll Royce ini Roll Royce-nya panci tapi dulu saya pikir mahal tapi karena 17 tahun saya pakai gak rusak-rusak saya cuma pergi traveling ke banting suami saya tuh gak rapi packagingnya jatoh kupingnya copot waduh saya pikir tamat riwayatnya di listrik ke Amerika aja saya bawa ini jadi saya makan di hotel pakai ini saya tinggal colok kok soalnya gitu kan enak sekali soalnya gitu eh copot copot saya kembaliin ke kantornya ganti saya cuma disuruh ganti 230 ribu tapi listriknya tetap nyala oke sekarang ini bu kegunaan bone brood ada tiga yang ditanyakan saya jadikan satu saja yang pertama dosis dosis untuk minum atau konsumsi bone brood ini sehari berapa banyak atau berapa kali yang kedua apakah bone brood ini bisa membantu untuk penyakit melilitis selubung saraf tulang belakang dan juga untuk Parkinson dan autoimun udah sekaligus deh ya betul memang itu udah autoimun jelas karena dia bone brood itu kan dari sum-sumnya itu dia mengeluarkan gelatin kan gelatin itu seperti seal s-a-a-l kebocoran di usus jadi pasien autoimun itu kan ususnya bocor anak-anak ADD, ADHD juga ususnya bocor gitu kan leaky gut namanya Natasha tuh yang bikin buku ini authornya yang bikin buku tentang gaps diet ya pernah denger ya gaps diet itu anak-anak ADD, ADHD autoimun dan semua dyslexia itu semua disuruh makannya broth anda beli deh bukunya nah itu useful banget sama untuk anak-anak ini nah cuma kan sekarang lagi masalah led tadi ya ini ceritanya kita bikinnya benar nih gak ada led nah tadi jadi dimasukkan di apa namanya makannya kalau yang ada masalah 3x150 cc oke loh 3x makan itu atau dalam bentuk dia jadi base mau bikin sup kacang merah mau bikin capcai mau bikin bubur mau bikin nasi tim kuahnya pakai semuanya ya cuma suhunya jangan ketinggian juga dong lagi masak ntar bikinnya kita apik-apik 85 derajat apinya kecil eh dia waktu bikin capcai dia gedein apinya lah hilang dong tuh vitamin dari sayur yang segitu banyak hilang betul ya make sense ini ibu-ibu suka nafsu dia ambil dari kulkasnya buru-buru dia dia pikir gue udah pakai kaldu sehat eh dia lupa metode masaknya lagi dia kepanasan jadi kalau masak itu perlu diatur suhu kalau nggak rusak itu elektrolit jadi saya punya pasien satu bolak-balik masuk rumah sakit karena turun elektrolitnya itu kan bisa sudden death mendadak mati karena kalau kalium terutama karena kalium yang bikin jantung ini berdenyut masuk rumah sakit infus elektrolit masuk rumah sakit infus elektrolit udah tua juga sih dia eh sejak dia makan brood ini nggak masuk-masuk anaknya bilang nggak masuk-masuk rumah sakit lagi berarti elektrolitnya di buku di ini dan kelihatan pada pasien dbd nanti karena elektrolitnya banyak kan infus kan itu salad master ini kan termasuk jenis dari slow cooker ya gue ya enggak kalau slow cooker itu ya sistemnya ya Pak slowly soalnya kita bisa atur maksudnya dia juga sampai ada yang 230 jadi enggak berarti pakai salad master Anda juga udah pasti bilang yang jual bilang aman enggak enggak aman dari sisi bahannya dia bagus sekali tapi kalau metode masak Anda tetap pakai 230 ayam goreng tanpa minyak tadi ya yang dibikin di 230 itu bahaya itu sebabnya saya bilang pergilah ke dealership yang mengerti tentang ini yang bukan cuma mau jual karena mereka nanti bisa bilang oh saya pokoknya pakai salad master semua aman enggak masak instant mie aja pakai salad master aman eh enggak dong gitu dari sisi itunya bahannya material dia memang material luar biasa itu yang dipakai di pantat kapal supaya kapal nggak tenggelam yang dipakai di stand jantung ya kan supaya nggak berkarat di dalam pasang pen sambung yes itu tapi kalau metode masaknya salah tetap dia jadi bahaya jadi itu yang saya sesalkan kepada para penjual Anda jangan suka overstatement bilang kalau udah pakai salad master semua beres kalau Anda nggak ngerti cooking methodnya juga nggak beres saya hati-hati sekali nanti Anda kalau yang mau mengerti itu tanya saya supaya Anda nggak misleading please ya untuk tidak overstatement nanti kasian karena ini harganya nggak murah juga tapi seumur hidup itunya jadi bayar di depan aja mahal kira-kira kalau saya buka pikiran saudara tapi perlulah barang satu sebab ini yang betul-betul nggak ada led yang betul-betul temperatur bisa diatur itu yang jadi burden saya temperaturnya itu yang saya perlukan mereka sudah bikin seperti ini untuk pasien-pasien saya akan perlu mineral tinggi perlu tubuhnya alkali dari mana dari mineral nah kalau Anda masaknya selalu overcooked nggak pakai aturan walaupun udah beli caisim organik beli kale organik semua gone gitu ya sayang sekali jadi perhatikan suhu please Bapak Ibu tolong perhatikan suhu supaya antioksidannya tinggi tadi cuka apel kalau diganti dengan perasan lemon bisa ya iya bisa cuma bedanya gini kalau lemon menimbulkan alkali dan bikin iritasi sakit tapi kalau cuka apel yang saya pegang itu harus cuka apel itu ya merek break yang di brosur yang dapat brosur break bukan cuka apel itu loh merek-merek lain saya anjurkannya yang break agak mahal tapi ya biasanya memang ada harga ada mutu itu benar-benar organik pakai itu tapi itu bikin lebih acidic dong ketimbang lemon gitu jadi kalau anda lihat anda sakit mas banyak sekali masalah lambung ya jangan pakai cuka apel pakai lemon aja gitu enak itu tadi pakai itu lemon enak cuma kan lagi repotkan ah lemon gak ada mau squeeze selama buru-buru ya ada cuka apel ambil cuka apel kalau anda gak ada masalah di saluran cerna nangkep ya pak bu gitu tapi cuka apel itu bagus banget sebenarnya ya cuma acidic nanti ya kita mau bikin itu ya bikin yang garlic itu dengan ginger dengan itu itu enak banget makan 1-2 sendok makan bu dokter ini di luar bun burut ya tapi bicara mengenai minyak dari ayam atau kaldu ayam tapi bukan bun burut misalnya kan sering kan untuk makanan pengganti asih atau anak kecil biar pinter dibikinin kaldu yang cuma dimasak sebentar ceker ayam itu sebenarnya gimana sih iya orang dulu kan gitu ya dibikinin anak yang itu jangan ceker gak bisa terlalu banyak juga itu cuma mau ngambil gelatin sedikit oke dan ada gurih kenapa gak pakai badannya kaldu ini aja sekarang ganti nih pak bu yang cuma berapa jam jadi simpen ini aja nanti masak ini cuma berapa menit kan masak sup buat anak gitu kan ambil dari kulkas ini yaudah tambahin wortel tambahin bunci tambahin kentang gitu kan base nya dia gitu gak usah yang ini lama lagi itunya kan udah ada gitu tapi kalau enggak beli bone brood yang udah jadi yang aman dimana bu ada rekomendasi belum saya bisa rekomendasikan karena saya masih minta penelitian dari hasil lab yang kalau mereka teliti ya saya gak mau sembarang kasih saya mau yang sudah diteliti dan bagaimana hasil labnya yang diperiksakan dan itu saya harus periksa lagi dengan teliti jadi sementara saya minta saudara bikin sendiri aja dulu gitu ya saya belum bisa rekomendasikan siapa-siapa sebelum saya perhatikan semua laboratorium tesnya gitu terus terang saya ngeri walaupun saudara bilang enggak saya pakai ini pakai itu enggak tahu juga yang bisa lihat kan objektifnya kan oh ini ya hasilnya oh ini gitu ya jadi bikin aja sebisa mungkin dulu ya atau ya kalau Anda kenal benar teman itu orang lihat sendiri dia bikinnya bagaimana ya gitu seperti tadi ya patokannya kayak ecoenzim aja nih jangan beli bikin sendiri ya kan ecoenzim ngeri juga ya Pak ya mereka kaku-kaku gitu kan padahal agak bagus ya ya kalau dipresto bukan bikin tulangnya dipresto enggak juga ya karena sebuah jauh tinggi sebuah jauh tinggi ya AGE AGE advance clickation and production lihat tayangan Bapak sebelumnya saya bicara AGE atau nanti di video saya yang baru ya itu saya bicara AGE lebih banyak gambar supaya saudara lebih jelas waktu sama Bapak waktu itu di Youtube saya keterbatasan waktu saya enggak bisa ngomong banyak tapi kalau saya recording sendiri saya ngomong bisa ujung ke ujung gitu jadi itu bisa melengkapi ya jadi jangan nah itu kan yang tadi saya bilang Pak orang pada jualan kaldu mereka roasting dulu di roast dulu ayamnya sama kulitnya lagi terus dia seneng sampai udah coklat brown padahal kita belajar kalau di AGE makin coklat makin brown makin angus kita sebutnya gitu wangi itu makin enak nah itu yang dipakai dimasukin ke bikin kaldu bikinnya sih pakai salad master tapi caranya salah gitu jadi cuma bilang ini bukan pakai salad master suhunya segini iya dia lupa itu ayamnya tadi dia lagi roasting berapa suhunya ya kan itu AGE jadi sepotong-sepotong nih sama yang saya bilang eh saringannya lagi dia pakai saringan supermarket panas-panas saya sampai kaget jadi ampun ini jadi coba semua area dibikin makannya basicnya mesti benar dulu nih kan mereka punya saringan jangan panas-panas pakai saringan itu anda bisa coba deh waktu disaring itu rasanya hilang semua yang enaknya karena berarti leach kan anyut gitu ya jadi jangan ya ayam betul-betul yang seperti tadi yang sudah dibersihkan dibuang kepalanya gitu lalu dibuang kulitnya potong vertikal saja gitu kalau mau lebih banyak gelatinnya ya potong vertikal saja terus sudah masukkan jadi jangan di roast dulu oke tadi waktu udah jadi kan disaring itu kalau misalnya bukan disaring tapi di blender dimakan semuanya bisa bu belum disaring waktu bikin tadi kan udah selesai dimasak terus disaring diambil apapunnya kalau misalnya gak disaring tapi di blender dimakan sampasnya nah itu kan yang tadi di blender bisa saya bilang tapi karena kita lagi menemukan banyak sekali lab di bone broth yang adalah dari kulit atau dari tulang muda tadi lebih baik yang di blender jangan binatangnya jangan ayamnya nanti ikut tuh jadi sayurnya aja dipilihin kepaksa dipilihin gitu dipilihin ambil sayurnya nah blend nah itu gak apa-apa saya juga suka bikin tuh jadi kental nanti kentalnya dari sayur tok bukan dari binatang tapi memang kalau pakai dagingnya dia lebih enak karena daging di blend ya kan lebih enak tapi kan ini kita lagi ngomong hari ini konteksnya ada led ada logam berat ternyata di bro ditemukan dari mana yang itu tadi kan bisa bagian ayamnya yang ikut tulang mudanya bisa kulitnya bisa pancinya ceramik bisa airnya air tap water air dari keran yang bukan dari air gunung atau gak di filter gitu gitu kan tadi kan gitu jadi lebih baik sih gitu aja apa namanya ya kalau bone broth apakah boleh untuk orang satu kanker panyudara dua untuk orang ginjal yang kreatinnya tinggi ah kok saya ketinggalannya tadi si Demis ya ada dua slide yang bagus tuh mengenai bone broth itu dibuktikan karena proteinnya bagus jadi pasien yang mengalami plural evulsion tahu ya parunya kerendam air jadi dia gak bisa nafas pasien kanker paru biasanya itu ternyata jadi mengurangi rendaman air di parunya atau pasien asites mungkin saudara lebih kenal asites asites tuh perutnya gendut isi dengan ikon mesti kasih albumin tuh kalau di rumah sakit yang mahal banget tuh satu kolf berapa juta nah ternyata dengan bone broth itu bisa karena proteinnya tinggi jadi minum itu rutin nanti tekanan osmosis di darahnya mulai bagus sehingga tidak ada rembesan air ke rongga perut dan rongga paru sehingga dia gak sesek parunya gak kerendam air kan kalau kerendam ditusukkan dengan jarum besar dikeluarin kan kalau di rumah sakit itu produksi terus atau asites kan nah bone broth ini membantu proteinnya tinggi nah sekarang kalau buat pasien payah ginjal nah ini yang kita harus pikirkan coba cek payah ginjalnya kalau albuminnya terlalu tinggi gitu albumin urea ya mungkin kita batasi makan bone broth yang tinggi proteinnya atau Anda mau coba yang encar dulu untuk kebutuhan mineral karena kan dari bonenya tuh banyak mineral nanti Anda cek aja EGFR namanya ya estimated glomerulus filtration rate dibawah albumin eh dibawah albumin dibawah kreatinin tas fungsi ginjal tuh kalau Anda makan berut sedikit-sedikit itu lebih kayaknya gak apa-apa berarti oke protein dia gak terlalu memukul ginjalnya membuat lebih tua gitu ya kalau udah payah ginjal udah agak susah ya mengatur ininya nanti elektrolitnya tapi kalau kurang protein sebaliknya kalau proteinnya kurang sehingga dia gendut gitu kan asites gitu dan sebagainya tadi yang barunya kedenem ini ini ternyata menolong sekali oke tadi banyak slide yang gak ketampil ya oke ya sudah ini pertanyaan yang utama sudah terjawab kalau tadi mungkin ada ada pengumuman dari Salat Master silahkan apakah ada ada informasi yang mau disampaikan dari HAC happy healthy cooking tadi katanya ada produk baru atau apa yang mau disampaikan selamat malam semuanya kita lagi ada promo ini tadi yang kita pakai untuk tempe goreng itu itu lagi promo jadi itu bisa dapetin gratis sedang lagi ada promo bisa dapatkan itu gratis ya kemudian kalau ada yang mau penjelasan tentang wah tadi saya dengerin udah banyak sekali pertanyaan yang tentang cara membuat bondroad yang dibutuhkan MP5 nah itu juga bisa nanti kita bantu ya bisa nanti kalau itu bisa chat langsung nah ini dia setnya yang kita ada ada yang mau satuan boleh atau set ini set yang paling ideal sekali untuk pemula ini namanya personal set personal set ini terdiri dari panci yang satu quart kecil yang biasanya kita untuk masak nasi atau bikin kue kemudian ada yang agak besar sedikit itu yang small skillet biasanya untuk steam sayur atau steam ikan lauknya nah ini dia yang tadi dicontohkan 3 quart berikut steamernya tadi banyak steamernya yang apa saringannya yang apa nah ini dia disini ada steamernya itu jodoh dengan 3 quart jadi kalau kita mau masak yang di steam juga bisa nah seperti ini nah enaknya dengan personal set ini kita akan mendapat free satu buah mp5 yang tadi kita buat bikin kaldu atau saya gak mau itu kita buat masak sarapan pagi saya mau bikin tumis sayuran yang agak banyak bagaimana nah kita juga dapet wok jadi dapetnya dua mp5 dan wok khusus di bulan ini tambah tadi yang seperti untuk goreng tempe ya yang tadi kita goreng tempe tanpa minyak dengan api kecil dan hasilnya juga wah bagus banget nah kalau masih ada yang ingin ditanyakan aduh saya pengen lebih detail aduh saya pengen lihat cara masak sayurnya itu gimana sih yang tanpa air terus rebus telurnya juga tanpa air itu gimana sih atau steam ikan tapi gak perlu pakai kukusan itu bagaimana caranya bisa menghubungi ini alamat ya nomor telpon yang ada tertera dan kita juga setiap hari Sabtu atau Jumat ada acara cooking class ya itu dia oke kalau ada pertanyaan lagi silahkan nah ini ada cara cooking class dan setiap hari di kantor pun kantor kita di Mempeng Jalan Sidoarjo nomor 1 jadi kalau misalnya aduh saya pengen datang pengen lihat sendiri pengen oh oke stop stop Bu Rosi saya gak saya gak anjurkan bikin ayam goreng tanpa minyak oh ya tidak please no jangan gak usah ikut yang ini ya kita bikin Anda tidak bisa ikut ini Anda gak itu juga ada nasi putih saya tidak izinkan untuk ikut ini ya maaf maaf karena ayam goreng tanpa minyak itu apa namanya AGE ini yang saya bilang salad master panci yang luar biasa bagus tapi kalau metode masaknya ininya salah jenis menunya salah ya salah ya kita bikin kue dokter kuenya kita bisa bayangkan dengan panas yang tidak sampai bunyi klik tapi di dalamnya banyak sayuran jadi udah berapa banyak nutrisi yang ada di dalam ya itu masih oke berapa degree tidak sampai bunyi klik dengan arti super kecil artinya tidak sampai 85 derajat ya pastikan ya jadi tadi yang tadi acara cooking class itu please jangan ikut oh ya karena itu ada ayam goreng tanpa minyak ada nasi putih oh enggak enggak jadi makanya itu yang tadi saya bilang kenapa saya teliti sekali memperhatikan para dealership ini bekerja karena memang hati-hati ya memang kan ini enggak kadang-kadang bisa dipakai untuk kuliner tapi kan ini saya pikir ini segmen orang sakit jadi kita jangan masukkan menu-menu yang bisa jadi berbahaya ya ayam goreng tanpa minyak itu mereka akan demokan dengan suhu agak tinggi kecuali resep saya Anda mau pengen makan ayam bisa Anda marinit dengan bumbu dapur kuning itu tadi ya daun jeruk segala macam lalu Anda cuma bikin di 120 aja bisa kayak makan ayam kuning goreng sangat bisa jadi sekali lagi saudara hati-hati tidak berarti pakai salad master berarti semua jadi sehat semua aman tergantung metode masak tergantung temperatur yang dipakai tergantung kombinasi ya jadi maaf maaf saya sangat tebas disini ya oke terima kasih Ibu Dr. Elizabeth ya teman-teman pola hidup sehat karena memang di pola hidup sehat ini mayoritas yang ikut adalah orang yang sakit jadi memang standarnya berbeda dengan orang yang hanya sekedar menjaga kesehatan karena itu kita hadirkan Ibu Dr. Elizabeth Subrata yang memang sangat spesifik ya teliti dalam hal termasuk cara memasak dan bahan-bahan yang dimasak karena memang pola hidup sehat apalagi yang BA Grup Kanker ya boleh katakan 100% adalah mereka penyintas kanker yang untuk mencari kesembuhan bahkan cukup banyak yang berikhtiar untuk tidak kemo tidak radiasi benar mengandalkan makanannya itu sebagai obat ya sehingga kita mengandalkan webinar yang yang betul-betul dari sisi kesehatan dimana makanan itu akan menjadi obat untuk sakitnya ya jadi terima kasih sekali lagi Ibu Elizabeth Subrata dan juga untuk Salat Master untuk demonya ya alatnya secara material karena stainless steel atau titanium disebutnya malah ya yang 360 standar pabrik obat jadi dari segi alatnya sudah benar tinggal cara masaknya pun kalau untuk teman-teman yang sakit dan mengejar kesembuhan perhatikan suhunya karena nutrisi akan bisa rusak oleh suhu yang tinggi oke nanti akan ada saya akan post di WA Group juga apabila USB yang terakhir dari Ibu Elizabeth Subrata sudah siap sudah bisa dipesan saya akan post di WA Group karena yang dulu juga sudah pernah itu adalah USB lama yang Detox dan sebagainya tapi ada yang baru kan nanti yang menu-menu baru termasuk yang Aegis dan Unbrood mestinya ya oke terima kasih selamat malam sampai jumpa di acara selanjutnya ya terima kasih kita end bareng-bareng ya stop selamat menikmati